Kisah si pedang buntung jelit 19. Lalu bagaimanakah pertempuran seorang lawan seorang yang terjadi antara Madubala dan Rarainton? Perkelahian itu berlangsung amat sengit dan mendebarkan mereka yang menonton. Lebih-lebih sekarang Rarainton yang gemas dan penasaran kepada Madubala ini sudah menggunakan senjatanya yang ampuh, cambuk hitam yang berkali-kali telah mengambil korban jiwa ratusan banyaknya. Cambuk hitam Rarainton itu meledak-ledak memekatkan telinga dan sambaran anginnya amat dasyat. Di pihak lain, Madubala yang sudah amat lama sekali selalu berkelahi dengan tangan kosong itu, sekarang menggunakan pula senjatanya. Sebab Madubala sadar, tak mungkin dirinya menang melawan Rarainton yang pengpengan ini, mengandalkan tangan dan kakinya. Ia sudah memegang senjata tongkat pendek yang mengerikan. Sebab pada ujung tongkat tersebut dipasang baja berkait yang amat tajam, seperti pisau belati yang bentuknya melengkung. Dapat dibayangkan betapa menderita lawan yang dapat dilukai dengan belati yang melengkung tersebut, karena bagian tajamnya akan mengait, sehingga akan menderita luka yang dalam dan lebar. Pertempuran menjadi seru sekali setelah mereka saling menggunakan senjata. Cambuk Rarainton meledak-ledak mengancam bagian tubuh Madubala yang lemah sebaliknya tongkat Madubala pan menyambar-nyambar dasyat siap pula untuk merobek-robek tubuh Rarainton. Tak-tak-tak, plak-plak dan tubuh mereka yang semula bergerak cepat seperti tatik itu, tiba-tiba berlompatan mundur. Mete masing-masing tak berkedip saling pandang dengan mete yang menyala. Sedang senjata masing-masing tergenggam merat pada jari tangan kanan. Tadi senjata mereka saling beradu. Kemudian dia disusul oleh pukulan tangan kiri. Namun masing-masing dapat bergerak laksana kilat. Dua telapak tangan kiri beradu. Diam-diam dalam hati Madubala dan Rarainton kagum. Ternyatalah bahwa sekalipun perempuan dan masih berusia muda. Rarainton memang seorang wanita gagah perkasa. Pantas saja kalau Madubala selalu diperingatkan oleh Pangeran Pekik, agar berhati-hati jika berhadapan dengan Rarainton. Rarainton buktinya walaupun dirinya sekarang telah jauh maju dibandingkan dengan dua tahun yang lain, dan sekalipun harus menggunakan senjata yang lama ia simpan, belum juga dapat mengatasi perempuan ini. Sebaliknya Rarainton menjadi penasaran. Tiga tahun yang lalu, ketika terjadi perkelahian seorang lawan seorang dik pondok beligo, dirinya keluar sebagai pemenang, lalu menganggap bahwa dirinya seorang wanita sakti tanpa tanding. Buktinya, dahulu Jaka Pekik pun dapat ia kalahkan dalam pertandingan. Mengapa sekarang hanya menghadapi laki-laki tua yang jelek rumen mukanya saja, dirinya kesulitan mengalahkan? Ya, dasar Rarainton seorang perempuan yang mempunyai watak tinggi hati dan ingin menang sendiri. Ia tidak sadar bahwa kemenangannya atas Jaka Pekik di pondok beligo tiga tahun yang lalu bukan kemenangan secara wajar. Ia memperoleh kemenangan karena Jaka Pekik memang mengalah. Jaka Pekik tak sampai hati mengalahkan Rarainton. Maka sekarang tidak aneh kalau melawan Madubala dirinya kesulitan. Sebab Madubala luas pengalaman, hampir menguasai segala macam ilmu tata kelahi dari semua aliran. Luasnya pengetahuan ini, membuat Madubala bisa menduga kemana arah serangan lawan. Sudah luas pengalaman, ditambah pula oleh gemblengan Pangeran Pekik dengan ilmu bajerasa yuta. Maka Madubala bisa dikatakan manusia baru. Setelah mereka saling melotot beberapa saat lamanya, tiba-tiba terdengar lengking Rarainton yang amat nyering. Belum juga lenyap suara lengkingannya, tubuh Rarainton sudah melesat ke depan dan cambuk hitamnya meledak. Rarainton telah membuka serangannya lagi lebih dasyat. Lalu terjadilah kembali perkelahian yang amat sengit. Ketika Madubala dan Rarainton sedang berkelahi dengan sengitnya ini, mendadak perahu besar tersebut bergoyang-goyang dan terjadilah keributan. Penumpang yang lebih banyak terdiri dari wanita yang tak pandai berenang ini menjadi geger dan ribut. Mereka berteriak-teriak, menjerit-jerit dan minta tolong. Sedang murid laki-laki tuban bekerja keras berusaha untuk mengatasi kebocoran perahu yang tiba-tiba. Akan tetapi walaupun perahu bergoyang-goyang, terjadi keributan dan para perempuan memekik-mekik ketakutan minta tolong. Perkelahian antara Madubala dan Rarainton terus berlangsung, seperti tidak mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Masing-masing memperhatikan kepentingan diri dalam usaha mengalahkan lawan. Watak Rarainton dan Madubala memang hampir bersamaan. Bedanya Rarainton perempuan, sedang Madubala laki-laki. Akan tetapi walaupun yang satu laki-laki dan yang seorang perempuan, mempunyai watak yang hampir sama anehnya dan sama liarnya yang selalu memikirkan kepentingan diri. Bagi Madubala sudah jelas tidak terpengaruh oleh keributan yang terjadi itu, karena dirinya tidak mempunyai kepentingan dengan para murid tuban. Akan tetapi mengapa Rarainton lebih memberatkan perkelahiannya dengan Madubala, tak mau peduli kepada para murid wanita tuban yang ketakutan dan berteriak-teriak itu? Sulit dipercaya, tetapi kenyataannya memang demikian. Bagi Rarainton, walaupun dahulu dirinya merupakan murid tuban pula tetapi sekarang dirinya merasa bebas. Dirinya bukan pemimpin perguruan tuban lagi, maka baginya tidak mempunyai sangkut paut dengan para murid Tuhan itu. Peduli apa mereka mampus tenggelam di laut. Yang penting sekarang dirinya harus dapat mengalahkan Madubala. Rarainton tidak peduli kepada permulaan terjunnya para murid tuban dalam persekutuan ini, sekalipun dirinya pula yang mempengaruhi dan setengah menekan kepada Sarni maupun Kedasi. Di saat ini, ia hidup seorang diri. Tidak ada sangkut paut dengan manusia lain. Buktinya sekarang ia berkelahi melawan Madubala, tidak seorang pun berusaha membantu. Madubala yang mempunyai watak aneh pula, merasa penasaran tak juga lekas dapat mengalahkan Rarainton, sekalipun dirinya sekarang sudah menggunakan tongkatnya. Ia tak peduli keadaan, tak peduli perahu bergoyang-goyang keras, dan geladak perahu sudah hampir terkenang oleh air. Tongkatnya terus menyambar-nyambar dasyat dalam usaha merobohkan Rarainton. Dalam ngeri dan ketakutannya para murid tuban yang tidak pandai berenang ini, tanpa pikir lagi sudah ambil ke laut. Tentu saja perbuatannya hanya makin mempercepat kematiannya, karena begitu ambil tubuhnya sudah kelelet dalam air laut. Saking ribut dan geger, beberapa orang murid tuban yang tingkat kedudukannya lebih tua dengan Rarainton, segera berteriak-teriak kepada Rarainton, dengan maksud minta perhatian dan minta tolong. Akan tetapi Rarainton tak peduli, dan terus berkelahi melawan Madubala. Beberapa orang murid tuban itu kemudian timbul keberaniannya untuk menyerbu ke gelanggang. Maksudnya memang baik, untuk menolong Rarainton dan mengalahkan Madubala. Dengan pedang terhunus, mereka berteriak-teriak menerjang ke depan menghujani serangan kepada Madubala. Tetapi serangan mereka itu hanya disambut oleh suara ketawa Madubala yang terkekeh. Tongkatnya menyambar. Disusul robohnya beberapa orang, dan ada pula yang terlempar ke laut. Tampaknya tongkat Madubala tidak menyentuh tubuh mereka, namun akibatnya sudah mengerikan. Mundur. Dengar, Mundurlah kamu teriak Rarainton sambil meledakan cambuknya di atas kepala murid tuban itu, supaya mau mundur. Tetapi para murid tuban yang kebingungan dan ketakutan ini mana mungkin mau mendengar perintah itu? Tiba-tiba mereka malah marah. Sebabnya mereka di atas perahu ini adalah atas permintaan Rarainton supaya membantu. Tetapi mengapa sekarang dalam ancaman bahaya, Rarainton tak mau menggubris? Karena beranggapan bahwa peristiwa ini Rarainton yang menyebabkannya, maka di antara mereka segera menyerbu dan mengeroyok Rarainton sulit dibayangkan betapa marah dan penasaran gadis ini. Sudah perintahnya tidak digubris, sekarang saudara-saudara seperguruannya ini malah membalik dan mengeroyok dirinya. Dalam marah Rarainton tak ingat apa-apa lagi. Bagi dirinya setiap orang yang berani melawan, berarti lawan. Maka walaupun murid-murid tuban ini merupakan saudara-saudara seperguruan sendiri, harus dilenyapkan pula. Memperoleh keputusan demikian, mendadak Rarainton terkekeh dan cambuknya meledak-ledak di udara. Hehehe. Kamu semua ini manusia-manusia tak berguna. Payah dan mampuslah segera terdengar suara jerit mengerikan dari mulut para murid tuban itu. Bukan saja jerit oleh sambaran cambuk Rarainton, tetapi juga oleh sambaran tongkat Madubala yang tak mengenal ampun lagi. Keadaan sekarang jadi berubah dan ngegirisi, di atas perahu yang sudah hampir tenggelam itu, terjadi penjagalan manusia besar-besaran. Pertempuran antara Madubala dan Rarainton terhenti, dan sekarang yang terjadi adalah pengeroyokan para murid tuban itu kepada Rarainton maupun Madubala. Murid-murid tuban itu juga bukan gadis-gadis dan jejaka-jejaka sembarangan. Mereka kemudian mengatur diri dengan bentuk kipas, setengah lingkaran titik dengan perlawanan macam ini, mereka dapat melakukan perlawanan cukup baik. Pedang mereka bergantian menyambar ke depan, menangkis sambaran senjata Rarainton maupun Madubala, kemudian secara teratur pula membalas menyerang. Dalam mengurung dan mengeroyok Rarainton maupun Madubala ini, mereka menjadi lupa bahwa perahu sudah hampir tenggelam. Geladak perahu sudah hampir menyentuh permukaan laut sehingga percikan gelombang membasai geladak maupun pakaian mereka yang berdiri di geladak. Tetapi justru keadaan perahu yang sudah hampir tenggelam ini, membuat Rarainton makin bertambah marah. Cambuknya menyambar-nyambar untuk membuat korban baru di antara saudara seperguruan sendiri sedang Madubala dengan ganasnya pula menyambarkan tongkatnya yang berkait tajam. Beberapa orang di antara yang menjadi korban cambuk Rarainton maupun tongkat Madubala, terlempar masuk ke laut maupun menggeletak di geladak perahu dengan nyawa putus dan tubuh mandi darah. Para murid tuban ini laksana semut menyerbu api. Maju untuk mati. Namun ternyata mereka tidak takut. Mereka terus menyerbu dan menyerbu, tanpa peduli kaki mereka sudah basah air laut yang mulai menggenangi geladak perahu. Biarlah mereka terus bertempur sekalipun perahu hampir tenggelam. Kita jenguk sekarang apa yang terjadi di atas perahu lain, perkelahian antara yoga suara melawan menak kunjono dan aras pepet, maupun yang lain. Perkelahian di atas perahu ini terjadi amat sengit sekali, karena masing-masing berusaha memperoleh kemenangan. Kalau semula yang bertempur menggunakan senjata hanya Hrsti Wiro, Wongso Dipo, Kamilah, Wigati, dan Wiro Sukro, sekarang baik yoga suara maupun menak kunjono dan aras pepet sudah bersenjata pula. Mereka merasa tak telatan lagi harus bertempur dengan tangan kosong. Di antara sembilan orang itu yang tidak bersenjata, tinggal Sindhu seorang diri. Memang bukan tidak mau tetapi Sindhu juga tidak memiliki senjata setelah menjadi murid Ki Ageng Purwoto Sidik. Senjatanya yang berujud rantai baja, sudah lama ia buang dalam sebuah jurang bersama-sama dengan pedang jati sari yang patah menjadi dua. Sungguh hebat dan mendebarkan hati perkelahian di atas perahu tersebut. Enam orang mengeroyok tiga orang. Berkali-kali terdengar dencing senjata berbenturan, dan pijar api berterbangan. Hesti Wiro yang melihat Sindhu tetap berkelahi dengan tangan kosong menjadi haran. Sambil melawan Kamilah, dan Wong Sodipo, ia berteriak, Hai Sindhu! Gunakan senjatamu dengan halus Sindhu menjawab, Kakang Hesti Wiro jangan engkau khawatir sudah sejak lama aku tidak memiliki senjata lagi, Hai Sindhu! Jangan kau tekebur teriak Hesti Wiro yang khawatir. Ini bukan main-main, tetapi Sindhu yang menjawab sejujurnya tidak menjadi tersinggung, dan tetap menjawab dengan halus, Kakang Hesti Wiro, bukan maksudku untuk sombong. Aku memang benar-benar tidak punya senjata lagi. Hai awas, Sindhu memperingatkan Hesti Wiro. Agaknya Wong Sodipo dan Kamilah ingin memperoleh keuntungan, ketika Hesti Wiro bicara dengan Sindhu, sehingga gerakannya sedikit lengah. Akan tetapi Sindhu yang bermata awas, sekalipun sedang menghadapi sambaran pedang dan golok lawan, masih pula melihat dan memperingatkan Hesti Wiro. Terang-terang tangkisan Hesti Wiro dua kali dengan sepasang senjatanya, berhasil menghalau dua batang pedang lawan. Kemudian mereka kembali berkelahi sengit sekali. Kering-kering dan Sindhu dengan jari-jari tangannya, kembali menyentil golok Wiro Sukro dan pedang wigati yang menyambar. Sambil berkelahi ini, diam-diam Sindhu merasa kagum menyaksikan ketenangan dan kecepatan gerak yoga suara. Tokoh gagak rimang itu dapat melayani lawan dengan baik sekali, sekalipun sebenarnya di antara enam orang ini merekalah yang tingkatnya lebih tinggi. Dengan demikian, sesungguhnya yoga suaralah yang menghadapi lawan paling berat. Di antara tiga orang ini, yang paling ringan lawannya adalah Hesti Wiro. Karena tingkat Wong Sodipo dan Kamilah saja yang lebih rendah dari kawan-kawannya. Menyaksikan itu diam-diam Sindhu menjadi haran. Mengapa bisa begitu? Padahal ia sudah mendengar bahwa wigati merupakan adik seperguruan Wong Sodipo. Mengapa tingkatnya bisa lebih tinggi daripada Wong Sodipo sendiri? Tetapi sebenarnya hal ini tidak mengherankan. Kemajuan wigati bukan lain adalah atas bimbingan dan gemblengan suaminya, Wiro Sukro. Maka tanpa disadari oleh wigati sendiri, tingkatnya sudah melampaui Wong Sodipo maupun Kamilah sendiri. Karena sudah mengeroyok dua belum juga berhasil mengalahkan yoga suara, maka Aras Pepet maupun Menak Kunjono jadi amat penasaran sekali. Ternyata tokoh Gagak Rimang ini cukup atos dan ulet. Tiba-tiba hampir berbarang Menak Kunjono dan Aras Pepet sudah membentak keras sekali dengan menggunakan Aji Panggendaman. Akibatnya hebat. Sekalipun yoga suara seorang yang sudah memiliki ilmu tinggi taurung terhuyung pula kebelakang, Karena bentakan dua orang yang bersama-sama ini, pengaruhnya amat kuat sekali. Di antara awak perau dan anak buah Gagak Rimang yang menonton perkelahian itu sudah roboh terguling pingsan karena jantung mereka seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Untung sekali bahwa sejak Sindu mendengar cerita Madubala maupun Yoga Suara, bahwa Aras Pepet maupun Menak Kunjono memiliki Aji Panggendaman, Sindu sudah siap siaga sejak tadi. Begitu mendengar bentakan Menak Kunjono dan Aras Pepet yang menggeledek, Sindu segera ketawa terkekeh menyalurkan Aji Gelap ngampar guna mengatasi pengaruh Aji Panggendaman lawan. Suara ketawa Sindu yang terkekeh itu semula hanya perlahan saja, akan tetapi makin lama makin keras dan melengking tajam. Peristiwa yang tak pernah mereka duga ini, sungguh mengejutkan. Lebih-lebih menak Kunjono maupun Aras Pepet. Bukan saja pengaruh Aji Panggendaman yang mereka salurkan lewat bentakan menjadi kalah pengaruh akan tetapi sekarang berbalik jantung mereka seperti dihimpit dengan jepitan besi dan sakit sekali. Kembali terjadi perkelahian yang lebih sengit, setelah Menak Kunjono dan Aras Pepet gagal menggunakan Aji Panggendaman. Sedang Sindu sendiri, yang semenjak tadi lebih banyak memelah diri, sekarang gerakannya berubah. Ia tidak akan membunuh lawan. Akan tetapi untuk mengalahkan lawan ini, tak mungkin terjadi kalau tidak mau melukai. Terpikir demikian, Sindu segera merubah sikap. Ketika Golok Wiro Sukro dan Pedang Wigati menyambar hampir berbareng, dibiarkannya dua senjata itu hampir menyentuh bajunya. Kemudian tanpa terduga oleh lawan, dua tangannya bergerak, dan terjepitlah dua macam senjata itu oleh jari telunjuk dan jari tengah. Tangan kiri menjepit pedang Wigati, sedang tangan kanan menjepit Golok Wiro Sukro. Jepitan jari tangan itu, seakan jepitan baja. Walaupun Wiro Sukro dan Wigati berusaha menarik sekuat-kuatnya, Sindu tak bergeming dan dua macam senjata itu seakan sudah berakar ke dalam jari-jari tangan Sindu. Saat inilah Sindu kemudian menyalurkan hawa panas dari Ajidahana Murcar, ke arah Wiro Sukro. Akan tetapi kepada Wigati, Sindu merasa tidak tega. Suami istri itu mengerahkan tenaga sekuatnya guna menarik kembali senjatanya. Tetapi tiba-tiba Wiro Sukro menjadi kaget sekali ketika merasai semacam hawa yang sangat panas menerobos masuk lewat telapak tangannya seperti benang yang halus, terus menerobos lewat pundaknya. Wiro Sukro mengerahkan hawa sakti aguna melawan dan menolak hawa yang panas dari lawan tersebut. Akan tetapi sungguh celaka. Hawa saktinya tanpa daya, dan makin lama hawa yang amat panas itu seperti membakar tubuhnya. Keringatnya membasahi sekujur tubuhnya, dan dari dahinya keluar dan menetes peluh sebesar bija jagung. Sesaat kemudian terdengar suara, tak, wah, Wigati meloncat mundur dengan wajah pucatia berhasil mempertahankan pedangnya akan tetapi pedangnya sudah patah di tengah-tengah. Sedang Wiro Sukro terpaksa melepaskan goloknya, terhuyung mundur dan muntah darah segar, kemudian terguling roboh tak sadarkan diri. Dapat dibayangkan betapa kaget Wigati melihat suaminya roboh tak berkutik iu. Jantungnya seperti ditusuk-tusuk, dan perempuan ini mengira bahwa suaminya telah mati. Maka sambil memekik nyaring campur isak, Wigati sudah menerjang maju ke arah sindu, menggunaan pedang buntung dibantu oleh tangan kirinya yang mencengkeram ke arah bawah pusar. Kaget juga sindu mendapat serangan sekeji itu. Dari kaget, kakek kurus ini menjadi marah. Ia sudah berlaku murah hati, tak tega melukai perempuan. Akan tetapi ternyata perempuan ini malah membalas dengan serangan yang amat keji dan berbahaya. Tangan kiri menyentil pedang buntung yang menikam ke arah dadanya, sedang tangan kanan secepat kilat telah mencengkeram pergelangan tangan kiri perempuan itu. Sebelum Wigati dapat berbuat sesuatu, kaki kirinya sudah melayang ke arah ulu hati. Buk, ouu-u-u mulut Wigati memekik nyaring dan tubuhnya terpental beberapa meter jauhnya, lalu roboh terguling tak berkutik lagi, pingsan. Tendangan sindu tadi memang sudah diperhitungkan, hanya membuat lawan pingsan. Dengan demikian, akan mencegah mereka maju lagi ikut berkelahi. Akan tetapi bagaimanapun pula, diam-diam sindu menyesal, mengapa dirinya harus berbuat macam ini. Maksudnya ia hanya ingin mengalahkan tanpa menderita sesuatu, akan tetapi suami istri ini terlalu keras kepala dan tak tahu kebaikan orang. Setelah mengamati sesaat kepada dua orang lawannya yang roboh pingsan, ia memalingkan mukanya ke arah Hesti Wiro, kakek ini kaget dan khawatir. Ternyata Hesti Wiro yang dikeroyok dua oleh Wong Sodipo dan istrinya itu terdesak hebat, sehingga kakek jangkung ini mundur-mundur mendekati pinggir geladak. Melihat itu sindu khawatir. Ia melompat sambil berteriak, Kakang Hesti Wiro berikan yang laki-laki padaku. Dan kau, hadapilah harimau betina semeru itu, sambil melompat dan berteriak ini, tangannya mengebut. Angin yang dasyat sekali menyambar ke arah Wong Sodipo. Tokoh semeru ini kaget dan melompat mundur. Kesempatan ini tak disiasiakan oleh sindu, memisahkan Wong Sodipo dari istrinya. Sindu sengaja memilih Wong Sodipo, bukan lain kalau menghadapi perempuan dirinya takkan tega mencelakakannya. Walaupun kamilah lebih pengpengan dibanding Wong Sodipo, namun sindu percaya bahwa Hesti Wiro akan sanggup mengatasi. Hampir berbareng dengan melompatnya sindu membantu Hesti Wiro ini tiba-tiba terdengarlah suara terkekeh lantang dan melesatlah sesosok bayangan orang ke geladak. Begitu kakinya menginjak geladak, bayangan ini sudah menggerakkan tangannya untuk memukul menak Kunjono sambil membentak, keparat busuk kau. Tiga hari yang lalu aku masih berbuat murah padamu, dan memberi ampun. Ternyata engkau merupakan sekutu pemerontak. Huh, malam ini juga engkau harus kukirim ke dasar laut melihat munculnya Madubala, dapat dibayangkan betapa kaget dua orang tokoh belambangan ini. Sejak tadi mereka mengeroyok dua kepada yoga suara, namun tak juga dapat mengatasi. Bukan saja mereka tak dapat mengatasi lawan, akan tetapi kawan-kawan sekutunya juga tak lebih baik dari mereka. Wiro Sukro dan istrinya sekarang malah sudah roboh pingsan. Sedang Wong Sodipo dan istrinya sekarang harus menghadapi dua orang lawan berat. Jelas bahwa pihak mereka malam ini tak mungkin di atas angin. Tiada keuntungan untuk meneruskan perkelahian ini, pikirnya. Dan lebih baik menyelamatkan diri sebelum terlambat. Terpikir demikian, Menak Kunjono sudah membentak sambil mengerahkan Aji Panggendaman. Di saat Madubata dan Yoga Eswara kaget, Menak Kunjono sudah lari ke pinggir gelada sambil berteriak kepada aras pepet, Adi, lari. Biar biur, tanpa mempedulikan laut yang dalam dan berbahaya, dua orang tokoh belambangan ini sudah ambil ke laut dalam usaha menyelamatkan diri. Madubala terkekeh-kekeh gembira sekali ketika melihat Menak Kunjono dan aras pepet timbul tenggelam dalam laut. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara, wah dan Madubala muntah darah segar. Tubuhnya limbung lalu jatuh terduduk di atas geladak. Menyaksikan itu Yoga suara heran dan kaget. Ia cepat memuru, jari tangannya segera merabah punggung Madubala. Akan tetapi setelah tahu bahwa Madubala tak berferbahaya dibiarkan orang jelek itu duduk mengatur pernafasan dan dirinya sendiri lalu berdiri sambil menonton perkelahian antara Hesti Wiro melawan Kamilah dan Sindu melawan Wong Sodipo. Melihat bagaimana Sindu melawan Wong Sodipo hanya dengan tangan kosong. Yoga suara kagum sekali. Ia tadi ketika melihat Sindu dapat mengalahkan Wigati dan Wiro Sukro tanpa menggunakan senjata, diam dan merasa heran sekali. Mengapa dalam waktu tidak begitu lama, Sindu sudah memperoleh kemajuan sedemikian pesat. Dan sekarang ini melihat bagaimana caranya Sindu menghadapi Wong Sodipo, hatinya makin menjadi kagum dan heran. Sindu menghadapi tokoh pertama perguruan Semeru itu seperti seekor kucing mempermainkan seekor tikus. Sindu tidak memberikan perlawanan sungguh-sungguh tetapi hanya memeladiri atau meloncat ke samping menghindarkan sambaran pedang lawan tidak berusaha membalas serangan orang. Pada mulanya Yoga suara heran sekali, mengapa Sindu bersikap seperti itu. Akan tetapi setelah menggunakan kecerdikan otaknya, ia segera dapat menduga maksud Sindu yang sebenarnya. Agaknya Sindu tak ingin cepat-cepat mengalahkan lawan, melainkan memancing Wong Sodipo supaya mengerahkan kepandaian dan mengurah silmu pedang Semeru yang terkenal itu, untuk dipelajari. Yoga suara pun akhirnya berdiri dan mengamati gerak Wong Sodipo penuh perhatian. Ia mengangguk-anggukan kepalanya. Pantas bahwa ilmu pedang perguruan Semeru begitu terkenal kecepatan dan keindahannya. Walaupun Yoga suara sendiri merupakan seorang ahli pedang diam-diam ia memuji hebat dan indahnya ilmu pedang perguruan Semeru. Namun benarkah Sindu dalam menghadapi Wong Sodipo ini hanya ingin mempermainkan sambil mempelajari ilmu pedang lawan? Benar, tetapi kurang tepat. Sindu memang sengaja memperhatikan dan mempelajari ilmu pedang tersebut, guna kepentingan muridnya kelak kemudian hari. Akan tetapi di samping ingin mempelajari ilmu pedang tersebut, ia mempunyai maksud tersembunyi yang patut dipuji. Ia tak mau merobohkan atau mengalahkan lawannya ini, sebelum Hesti Wiro dapat mengalahkan kamilah. Sindu tak ingin Hesti Wiro tersinggung perasaannya maupun merasa terhina, bahwa dalam berlomba mengalahkan lawan, kalah cepat dengan dirinya. Biarlah kita tinggalkan dahulu perkelahian yang terjadi antara empat orang itu. Yang perlu diperhatikan sekarang, mengapa tiba-tiba Madubala datang di perahu itu, lalu muntah darah setelah ketawa bekakakan? Memang ada yang menyebabkan. Seperti diketahui bahwa Madubala dengan Rara Inten berkelahi seorang lawan seorang di perahu lain. Perahu bocor dan hampir tenggelam, namun Madubala maupun Rara Inten tetap berkelahi tanpa mau memperhatikan keadaan. Kemudian mereka dikeroyok oleh murid-murid Tuban yang merasa penasaran, ditipu oleh Rara Inten. Akibat pengeroyokan para murid Tuban itu, pertempuran antara mereka terhenti, dan terpaksa harus mengurusi murid Tuban itu lebih dahulu. Para murid Tuban menggunakan siasat mengeroyok dengan bentuk kipas. Namun berhadapan dengan Rara Inten dan Madubala ini, mereka tidak dapat berbuat banyak. Akibatnya para murid Tuban itu seorang demi seorang roboh tewas atau terluka berat. Untung sebelum murid Tuban itu semuanya roboh menjadi korban tangan maut dua orang tokoh aneh itu, air sudah mulai menggenangi geladak. Para murid Tuban itu menjadi kaget dan ribut sendiri, lalu membubarkan diri dalam usaha mereka menyelamatkan diri dari mati kelelap. Akan tetapi Rara Inten maupun Madubala tak peduli keadaan itu. Setelah murid-murid Tuban pergi mereka kembali berkelahi. Air sebatas macu kaki mengenangi geladak perahu. Namun mereka terus mengerahkan kepandayan dalam usaha mengalahkan lawan. Dari sedikit perahu itu turun ke dalam air, dan kaki mereka yang ternam air makin tinggi. Akan tetapi baik Rara Inten maupun Madubala seperti orang yang sudah kalap dan tidak ingat keadaan. Mereka terus berkelahi dengan serunya. Berloncatan ke sana kemari sehingga air munkrat membasai pakaiannya. Tetapi setelah air pada geladak makin dalam mereka tak lagi dapat berkelahi seperti tadi. Gerakan mereka jadi terganggu, dan geladak pun menjadi licin. Sekalipun demikian mereka tidak kekurangan akal. Kemudian mereka melompat ke atas tiang layar. Lalu dua orang sakti yang aneh ini meneruskan berkelahinya sambil bergantungan pada tiang layar. Kalau saja saat sekarang ini bukan malam hari, dan apa yang terjadi di laut ini tidak begitu menggiriskan. Pertempuran antara Madubala dan Rara Inten yang saling berlompatan antara satu tiang ke tiang yang lain, merupakan tontonan yang amat menarik, mengagumkan tetapi juga mendebarkan. Sebab dengan bertempur seperti ini, apabila sedikit saja lambat gerakannya, tentu akan tercebur ke laut. Cambuk Rara Inten terus meledak-ledak, sedang tongkat Madubala terus menyambar-nyambar menerbitkan angin yang amat dasyat. Perau makin tenggelam, dan mereka makin ke atas bergantungan pada tiang layar. Plaksambaran cambuk hitam Rara Inten diterima oleh tongkat Madubala. Ujung cambuk melibat tongkat dan antara dua orang tersebut saling tarik. Masing-masing tak mau mengalah, dan masing-masing berusaha memperoleh kemenangan. Akan tetapi siapa bilang kalau wanita itu mahluk lemah? Buktinya walaupun Rara Inten seorang perempuan, dirinya sanggup melawan Madubala dan sekarang malah beradu tenaga saling membetot. Hanya sayang bahwa mereka ini lupa, sedang bergantungan pada tiang layar perahu. Tentu saja bergantungan pada tiang layar, tidak sekuat kalau mereka berdiri di atas bumi. Sebagai akibat saling bertot dan dalam pada itu perahu pun makin dalam tenggelam, maka tiang layar itu tak kuat bertahan. Krak, krak dua buah tiang yang masing-masing dipergunakan bertahan patah dan roboh. Namun anehnya dua orang ini belum juga mau mengalah salah seorang. Masing-masing melompat dari tiang yang patah. Menyusul terdengar, buk, buk, biur, biur mereka sudah saling hantam dengan tangan kiri. Kemudian tubuh masing-masing sudah terlempar ke laut. Ketika Madubala menyembulkan kepala di atas permukaan air ia tidak melihat lagi Rara Inten. Karena itu walaupun hatinya belum puas dan masih penasaran, terpaksa harus mau menerima keadaan. Dengan berusaha menahan sesak dada dan menekan darah dalam tubuhnya yang bergolak, Madubala berenang mencari perau kawan. Untung sekali tak lama kemudian dia tertolong oleh perau kawan sendiri. Setelah ia berdiri di atas geladak perau dengan pakaian basah kuyuk ia mengerutkan alis ketika mendengar sambaran angin dasyat dan demcingan senjata beradu dari atas perau milik pasukan Surabaya. Sadarlah Madubala bahwa di atas perau tersebut tentu sedang terjadi perkelahian hebat. Maka diperintahkan jurumudi mendekati perau itu. Demikianlah, Madubala berhasil melompat ke atas perau. Madubala lupa bahwa darah dalam tubuhnya yang bergolak sebagai akibat pukulan Rara Inten yang mengenai dadanya. Ia ketawa bekokokan ketika melihat menak Kunjono dan Aras Petek melarikan diri. Sebagai akibat kesembronoannya sendiri, maka darah yang semula dapat ditekan itu kemudian naik ke atas, dan ia muntah darah segar. Madubala duduk bersila di atas geladak sambil mengatur pernafasan, menghentikan pergolakan darahnya. Sedang yoga suara berdiri tanpa bergerak sepasang matanya mengamati sindu yang melawan Wong Sodipo penuh rasa kagum. Tiba-tiba terdengar pekek nyaring kamilah, aduh, mati aku ternyata perempuan itu sudah terhuyung-huyung ke belakang wajahnya pucat dan mulut meringis menahan sakit. Pedang perempuan itu telah lepas jatuh di atas geladak perahu, bersama potongan lengan sebatas siku. Darah merah mengucur deras dari pangkal lengan dan membasai pakaiannya. Perempuan itu kemudian menjatuhkan diri duduk di atas geladak tanpa peduli apa-apa lagi, segera menyibukkan diri untuk menghentikan darah yang keluar, dan berusaha mengobati dan membalut dengan robekan bajunya. Untung sekali bahwa Hesti Wiro memang tidak berniat membunuh kamilah. Setelah tombak Trisula yang terpegang tangan kanan berhasil mematahkan lengan kamilah, tokoh pengawal Mataram itu segera berdiri tegak tidak menyerang lagi. Hingga walaupun kamilah harus menjadi orang cacat kehilangan separuh lengan tangannya, namun perempuan itu masih bisa hidup. Akan tetapi terjadinya peristiwa itu amat mengejutkan Wong Sodipo, di samping menjadi amat marah. Mendadak Wong Sodipo melengking nyaring sambil melancarkan serangan berantai ke arah Sindu menggunakan ilmu pedang simpanan. Sindu sendiri justru di dalam melawan Wong Sodipo ini, lebih banyak mempelajari ilmu pedang lawan daripada bertempur. Maka begitu diserang lawan, ia segera menghindarkan diri sambil berlompatan mundur. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Wong Sodipo. Ia melompat sambil meneruskan gerak serangannya ke arah Hesti Wiro. Terang-terang terjadi dua kali benturan pedang dengan tombak terisula. Akibatnya dua orang itu masing-masing terhuyung mundur. Akan tetapi secepat kilat pula Wong Sodipo sudah menerjang lagi dengan pedangnya. Terjadilah kemudian perkelahian yang sengit antara Hesti Wiro dan Wong Sodipo. Sindu dan Yogaswara berdiri sambil mengamati. Diam-diam dua orang ini merasa kagum juga akan kegagahan pemimpin perguruan Semeru ini. Walaupun sekarang tinggal dirinya sendiri yang masih bisa melawan, Wong Sodipo tidak mau mundur dan terus mengadakan perlawanan sekuat tenaga. Dalam penasaran dan marahnya melihat istrinya menderita patah lengannya, Wong Sodipo sampai tidak menyadari keadaan dirinya. Tidak sadar, kalau istrinya saja tak mampu melawan, manakah mungkin dirinya yang ilmu kesaktiannya masih di bawah istrinya, dapat menang melawan Hesti Wiro? Terang-terang tering-kering beberapa kali terjadi benturan senjata yang berturut-turut, dan oleh kerasnya benturan, pijar api beterbangan sekitar mereka, semula Hesti Wiro memang agak merasa enggan untuk melayani Wong Sodipo ini. Ia bermaksud mengembalikan lawan ini, agar dilayani oleh Sindu, dan dirinya ingin menonton saja. Tetapi oleh sedikit kelambatan geraknya, lengan baju Hesti Wiro bersuara bret, telah terobek memanjang oleh ketajaman pedang Wong Sodipo. Hal ini memancing kemarahan Hesti Wiro. Sambil menggeram marah, sepasang tombak Trisulanya segera menyambar-nyambar bergantian, menghujani serangan berbahaya terhadap lawan. Perubahan gaya serangan Hesti Wiro ini, tentu saja membuat Wong Sodipo kaget. Dengan kecepatan geraknya berkali-kali ia bisa menghindar sambil membalas dengan pedangnya. Membuat benturan pedang dengan Trisula semakin menjadi sering. Mendadak terdengar seruan Hesti Wiro yang nyaring, lepas, terang, aduh tanda serup pukulan Trisula pada tangan kiri secara tepat berhasil mementalkan pedang Wong Sodipo dan lepas dari tangan. Tanpa memberi ampun lagi tombak Trisula di tangan kanan sudah menyambar seperti kilat cepatnya ke bawah. Disusul dengan teriakan Wong Sodipo yang nyaring, lalu roboh terguling ke geladak dengan wajah pucat. Yoga Suara dan Sindu kaget menyaksikan akibat sambaran tombak Trisula Hesti Wiro. Sesungguhnya mereka tadi ingin mencegah, tetapi sudah terlambat. Kaki kiri Wong Sodipo sekarang sudah patah di bawah lutut oleh sambaran tombak Trisula Hesti Wiro. Sungguh kasihan suami istri tokoh Semeru ini, bahwa malam ini harus mengalami nasib sial di tangan Hesti Wiro. Dua-duanya harus kalah berkelahi, di samping pula harus menderita cacat. Yang seorang kaki kirinya buntung, sedang yang seorang lengannya buntung. Dengan demikian, sekarang mereka menjadi suami istri cacat buntung. Di saat Wong Sodipo duduk sambil berusaha menghentikan keluarnya darah dan membalut kakinya itu, Madubala sudah bangkit dari duduknya. Tokoh gagak rimang itu sekarang wajahnya sudah kembali menjadi segar seperti semula. Begitu bangkit dan melihat keadaan suami istri Semeru itu, Madubala sudah ketawa bergelak-gelak. Agaknya ia menjadi senang sekali, bahwa suami istri itu sekarang harus menderita cacat buntung. Hahaha. Siapakah yang sudah membuat mereka buntung? Aku sahut Hesti Wiro cepat. Bagus. Hahaha, bagus. Merupakan upah yang amat pantas bagi suami istri yang tinggi hati, sombong dan tak pandai membalas budi orang. Hehehe, dahulu dengan tangan kanannya, kamilah pernah mengancam dan memaksa kepada paduka Raja Pekik dan anak pangas tuti waktu masih kecil, agar minum tuak beracun. Nah, sekarang tangan yang kotor itu, sudah memperoleh hukuman yang setimpal, Madubala berhenti sejenak. Lalu terusnya, dan untuk Wong Sodipo, hukumannya juga tepat sekali. Dahulu, paduka Raja Pekik ketika masih kecil, telah menolong menyelamatkan selir Wong Sodipo, dari racun jahat yang direncanakan oleh Kamilah. Namun bukannya terima kasih yang diberikan kepada penolongnya titik malah, mengandalkan kesaktiannya, telah mengejar penolongnya. Kemudian Wong Sodipo menggunakan kakinya untuk menendang paduka Raja Pekik. Untung ketika itu muncul saudara yoga suara yang menolong. Kalau tidak, oleh tendangannya tentu membuat paduka Raja Pekik mati terbentur batu. Hehehe, ketika itu kaki Wong Sodipo yang bersalah. Maka hukuman potong kaki juga merupakan hukuman yang paling tepat. Apa yang diucapkan oleh Madubala ini, bukanlah isapan jempol, tetapi terjadi benar-benar. Dan peristiwa tersebut, dituturkan di dalam cerita Jaka Pekik. Yoga suara yang ketika itu menyaksikan keganasan Wong Sodipo dan istrinya terhadap Jaka Pekik dan butri tunggalnya Pangas Tuti, menghela nafas panjang. Bagaimanapun pula, sekalipun Watak Wong Sodipo dan Kamilah memang tidak terpuji, ia merasa terharu dan tidak tega, melihat suami istri tersebut akhirnya harus menderita cacat buntung seperti itu. Sebaliknya para prajurit Mataram maupun sementara anggauta pasukan Gagak Rimang maupun pasukan Surabaya, menjadi gempar dan berisik. Sementara ada yang mencacimaki perlahan, bersyukur bahwa suami istri itu harus menjadi orang buntung, tetapi ada pula yang merasa kasihan. Dengan robohnya suami istri tersebut, maka selesailah pertempuran di atas perahu ini, dengan kemenangan mutlak pihak Mataram. Tetapi mereka tak berani memutuskan apa-apa. Maka Wong Sodipo, Kamilah, Wigati dan Wiro Sukro dijadikan sebagai tawanan, dan keputusan nanti diserahkan kepada Tuan dan Sari. Setelah orang-orang menebarkan pandang matanya ke sekeliling perahu itu, ternyatalah bahwa semua pertempuran di laut ini sudah terhenti. Pertempuran sengit yang terjadi di perahu ini, merupakan pertempuran yang terpanjang. Sebab pada perahu yang lain sudah sejak tadi tidak terjadi lagi pertempuran. Perahu pasukan penghadang sudah lari menyelamatkan diri, tetapi sebagian besar dapat ditenggelamkan, dan ratusan orang yang masih hidup menjadi tawanan. Madu bala yang bertindak sebagai pemimpin dari pasukan gabungan antara Mataram, Gagak Kerimang dan Surabaya, segera memberi perintah agar semua perahu berlabuh. Perintah itu segera pula diturut secara patuh. Mereka kemudian berlabuh dan mendarat. Akan tetapi begitu tiba di darat, Kijuru Kiting segera berkata kepada Madu bala, Saudara Madu bala, sesuai dengan perintah Gusti Kangjeng Ratuan dan Sari, kami selekasnya harus menyusul rombongan beliau ke Surabaya. Beliau menghendaki laporan kami secepatnya. Lalu bagaimana kalau Saudara menahan kami di sini Madu bala tertawa? Sahutnya, Saudara Juru Kiting, apakah engkau lupa bahwa sekarang ini sudah hampir fajar? Menurut pendapatku daripada kalian meneruskan perjalanan ke Surabaya sekarang, toh lebih tepat menunggu datangnya pagi. Dengan mendarat, berarti Saudara memberi kesempatan kepada Anggauta Pasukan untuk dapat mengasuh dengan tenang. Bukankah itu lebih menyenangkan? Kijuru Kiting tertawa mendengar alasan yang tepat itu, di samping menjadi lega. Para Tumenggung dan Adipati berkumpul sambil bicara untuk menunggu datangnya pagi, sedang para prajurit yang merasa payah dan mengantuk, tanpa peduli lagi sudah menggelosor di atas pasir, rumput maupun tanah, dalam waktu singkat sudah tidur dan mendengkur. Kalau orang lain menjadi lega setelah berhasil menghancurkan musuh, sebaliknya Sindu menjadi gelisah. Sebab sesudah selesainya tugas ini, teringatlah ia akan muridnya yang hilang dan belum diketahui rimbanya. Teringat akan titik sarining sih, maka Sindu menyentuh Hesti Wiro diajak menyingkir. Hesti Wiro mengikuti kepergian Sindu dengan bertanya-tanya. Adi Sindu, apakah maksudmu mengajak aku ke tempat ini? Tanya Hesti Wiro setelah mereka duduk di batu agak jauh letaknya dengan orang. Sahut Sindu, Kakang Hesti Wiro, bukankah engkau mendengar pula persoalanku yang pernah aku laporkan kepada Gusti Kang Jeng Ratuhan dan Sari ya? Tentang muridmu yang hilang itu Sindu mengangguk. Gusti Wan dan Sari memberi izin padaku, setelah tugas menghadapi persekutuhan jahat itu selesai. Padahal sekarang semuanya sudah beres, Kakang, maka sekarang juga aku minta diri untuk pergi, ah mau kemana engkau Hesti Wiro kaget. Entahlah. Aku akan menurutkan langkah kakiku, guna mencari titik sarining sih, muridku. Dan aku tak tahu pula, dapat bertemu dengan muridku itu atau tidak, Adi Sindu, mengingat bahwa usaha pencarianmu itu akan sulit apakah tidak sebaiknya engkau sementara bersama kami? Kemudian mohon bantuan Gusti Kang Jeng Ratuhan dan Sari dan Pangeran Kajoran maupun Ingkang Sinuun Kang Jeng Sultan Agung. Dengan bantuan para bupati dan adipati yang telah tunduk kepada Mataram, usaha pencarianmu akan lebih gampang, Sindu terkekeh. Heheheh tidak perlu. Sekalipun lambat, aku percaya bahwa Tuhan akan mengulurkan tangan, menolong kesulitanku, akhirnya Hesti Wiro menghela nafas panjang. Sulit untuk menahan Sindu lebih lama, dengan tekadnya macam itu. Akan tetapi tiba-tiba Hesti Wiro teringat akan kepergian Sawung Rana dan Rekso Gati ketika itu, yang berusaha mencari jejak Sindu. Tanya kakek ini, Adi Sindu, apakah selama ini engkau belum pernah bersuah dengan dua orang kakak seperguruanmu itu? Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba saja Sindu menjadi sedih. Teringatlah perselisehannya dengan dua orang kakak seperguruannya itu. Kalau kepada orang lain Sindu selalu berusaha menutupi peristiwa itu, kepada Hesti Wiro tidak dapat membohong lagi. Sindu kemudian menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Mendengar cerita Sindu tersebut, Hesti Wiro menghela nafas berulang-ulang dan wajahnya menunjukkan rasa sedih dan menyesal. Kepada Sindu, Hesti Wiro menyatakan penyesalannya, mengapa sampai terjadi perselisihan macam itu. Maka Hesti Wiro pun menyanggupkan diri untuk membantu, menyadarkan Rekso Gati dan Sawung Rana itu. Demikianlah akhirnya menjelang pagi Sindu pergi, setelah minta diri kepada Yoga Suara, Madhubala dan para pimpinan yang lain. Mereka pada umumnya ingin mempertahankan Sindu. Lebih-lebih Yoga Suara yang diam-diam sudah tahu tentang keadaan Sindu sekarang ini. Namun usaha mereka itu tak berguna. Sindu sudah tetap pada tekat dan pendiriannya. Begitu melangkahkan kaki di alam bebas, dada Sindu terasa lebih lapang lagi. Bukankah sejak sekarang ini, setelah seizin ratuan dan sari, dirinya tidak perlu merasa khawatir lagi. Dirinya sekarang benar-benar merupakan orang bebas. Tidak terikat oleh sesuatu tugas apapun. Tugas yang masih dipikulnya sekarang, harus mencari muridnya itu sampai ketemu. Setelah melewati perbukitan dan hutan belantara di selatan Tuban, tibalah kemudian pada tempat, di mana tumbuh peluhan pohon beringin tua. Perhatian Sindu kemudian tertarik kepada keadaan alam yang agak aneh. Bertemulah ia dengan sebuah sungai yang tidak begitu besar. Sungai tersebut, airnya amat jernih mengalir di sela-sela barisan pohon beringin yang tua tersebut, kemudian masuk ke dalam tanah di bawah sebuah desa, bernama Desa Rengel. Tertarik oleh jernihnya air kali tersebut, tiba-tiba saja timbulah keinginan Sindu untuk menikmati pemandangan pada sumber sungai itu. Menurut alam pikirannya, tentu sumber air tersebut dilindungi oleh pohon-pohon besar dan rindang, berhawa sejuk dan nyaman. Akan tetapi setelah Sindu melangkahkan kaki menuju hulu, Sindu tertegun dan heran. Ternyata dugaannya sama sekali salah. Aliran sungai itu bukan berasal dari tempat yang sejuk dilindungi oleh pohon-pohon besar dan tinggi. Tetapi kali itu muncul dari bawah perbukitan Gamping. Merupakan semacam gua yang cukup lebar. Dengan demikian, jelaslah bahwa sungai itu muncul dari bawah bukit Gamping ini. Untuk beberapa saat lamanya Sindu berdiri sambil memperhatikan gua yang mengalirkan air itu. Gumamnya, Ya Allah, Engkau Maha Besar dan Maha Pengasih apa yang dilihat oleh Sindu sekarang ini, memang ajaib. Sifat dan Tuhan yang Maha Pengasih sungguh-sungguh kasat meta, nampak jelas. Tanah di tempat ini, merupakan tanah campur dengan kapur. Dan perbukitan itu pun banyak yang gundul dengan warna kapur yang putih menonjol. Merupakan daerah yang kering. Akan tetapi oleh kebesaran Tuhan, di tempat yang kering ini terdapatlah sebuah sungai yang airnya jernih mengalir dan muncul dari bawah perbukitan Kapur. Tiba-tiba saja timbulah keinginan Sindu untuk masuk, dan melihat keadaan di dalamnya. Panjang dan dalamkah gua yang menjadi matu air dari sungai ini? Begitu kakinya menyentuh air di sungai tersebut, ternyata air yang keluar dari gua itu sejuk, dalam dan deras alirannya. Tak gampang orang masuk tanpa menggunakan perahu. Namun entah mengapa sebabnya, keras hati Sindu untuk masuk ke dalam. Gua yang menjadi matu air sungai ini nampak gelap. Tiada cahaya yang menembus masuk kecuali dari mulut gua. Ia harus berenang, karena air yang sejuk itu dalam. Pada mulanya cahaya remang-remang, dan makin dalam masuk gua, keadaan menjadi semakin gelap dan gelap sekali. Walaupun matu Sindu luar biasa tajamnya, semakin masuk ke dalam, ia tidak dapat melihat telapak tangannya sendiri. Kadang ia harus berenang tetapi kadang pula ia harus melangkah melawan arus air yang deras itu, karena aliran sungai dangkal. Walaupun dirinya seorang yang tak pernah gentar menghadapi apapun, jantungnya berdebar juga dan hatinya tegang. Gua yang mengalirkan air ini amat dalam di samping gelap gulita. Jauh lebih gelap dari malam tertutup oleh mendung tebal. Pakaian Sindu sudah basah seluruhnya, kecuali ikat kepala. Namun demikian Sindu nekat dan masuk terus menurutkan aliran sungai. Beberapa lama kemudian, tibalah Sindu pada tempat yang agak luas. Akan tetapi hidungnya segera mencium bau yang tidak enak di samping suara mencicit yang tak pernah putus. Ah, sarang kelelawar, desisnya seorang diri untuk mengurangi ketegangan hati dan kesepian. Ketika ia membalikan tubuh, memandang ke arah dari mana ia tadi datang, jauh di depan tampaklah semacam bola yang bersinar terang. Ia tahu bahwa jauh disanalah mulut gua yang tadi mula-mula ia masuk. Ia menghela nafas. Ia sudah hamat jauh masuk. Namun belum juga ia tiba pada matu air sungai ini. Dan sungguh ajaib pula, bahwa gua yang berair ini lurus, sehingga dari tempat yang agak jauh ia dapat melihat arah di mana ia tadi mula-mula masuk gua ini. Tempat ini, yang menjadi sarang kelelawar agak luas, airnya tidak begitu dalam, akan tetapi pemandangan amat gelap. Ia hanya dapat mendengar suara mencicit dari kelelawar itu. Akan tetapi ia tak dapat melihat seokor pun. Aku harus masuk lebih dalam lagi, kata hatinya dengan nada memerintah. Dan seperti tanpa disadari, kakinya pun sudah melangkah lagi melawan aliran air. Ternyata aliran sungai kembali dalam, dan Sindu terpaksa menggunakan kaki dan tangan untuk berenang. Tetapi tidak lama kemudian, ia harus melawan arus sungai yang deras itu, sebatas pusar. Bukan saja keadaan air yang tidak begitu dalam, tetapi juga gua ini tidak selebar semula. Makin lama menjadi semakin sempit, kalau airnya dalam, sulit kiranya Sindu berenang di tempat seperti ini. Mendadak Sindu kaget. Dalam kegelapan suasana ini, samar-samar ia melihat sesuatu menghadang di depannya. Ia berhenti dan dengan hati tegang memperhatikan. Sebab di dalam kegelapan ini, benda itu seperti mengeluarkan sinar yang tidak begitu terang. Karena ia mengamati, memperhatikan sambil mengumpulkan kemauan, maka makin lama benda itu segera dapat dilihat lebih jelas. Ternyata benda tersebut sebuah batu padas yang bentuknya seperti piramid terbalik, bergantung pada langit gua. Tentunya itu merupakan pengaruh dari tetesan air yang berlangsung lama sekali dan terus-menerus. Hingga terbentuklah semacam benda yang bentuknya seperti piramid terbalik. Setelah beberapa lama ia menerobos masuk lagi ke dalam, hawa menjadi panas. Dan makin dalam ia masuk gua itu semakin menyempit dan airnya pun makin berkurang dalamnya. Akan tetapi Sindu makin menjadi tertarik dan ingin masuk terus. Hawa semakin menjadi berkurang, dan sekalipun penuh air, namun rasanya gerah. Entah sudah berapa jauh ia masuk ke dalam gua yang berair ini. Dan ketika air tinggal sedalam bektis, Sindu menjadi kaget berbareng heran. Kalau semula ia berhadapan dengan suasana yang sepi, menyelamkan dan keadaan amat gelap sekali hingga memandang telapak tangan sendiri saja tidak nampak, sekarang lain. Ia mendengar suara yang gemericik dan gemerisik tak pernah putus. Sedang matanya pun sekarang melihat cahaya yang suram, akan tetapi dapat menerangi keadaan. Ia dapat melihat dinding gua pada kiri dan kanan tubuhnya, yang merupakan batu cadas yang tidak rata dan berair. Pada langit-langit gua yang tidak begitu tinggi itu, banyak kerucut-kerucut yang runcing mirip piramid terbalik. Dari kerucut-kerucut ini, menitiklah air yang bening, akan tetapi jarang sekali. Setelah melangkah beberapa lama lagi, cahaya yang semula suram itu menjadi semakin terang. Walaupun keadaan tidak seterang di luar gua, namun sinar terang itu membuat rasa dadanya lebih lapang, dan matanya dapat melihat keadaan. Dan kemudian hampir saja sindu berseru tertahan, melihat keadaan di dalamnya. Sekarang dirinya sampai pada ujung gua yang cukup luas. Separuh dari ruangan gua itu rendah dan digenangi oleh air, yang keluar dari matu air dan jumlahnya banyak sekali. Dari puluhan matu air yang mengalirkan air itulah suara gemerisik dan gemerisik berasal. Karena sekalipun air terjun itu kecil, tetapi mengalir terus-menerus, maka menimbulkan suara yang tak pernah berhenti. Kemudian pandang matu sindu tertumbuk kepada tiga butir batu putih sebesar telur burung merpati, yang menempel pada langit-langit gua. Dan ternyata pula batu itulah yang mengeluarkan sinar suram tersebut, tetapi cukup memberi penerangan ruangan ini. Melihat itu, tiba-tiba hatinya menjadi tegang. Jelas bahwa tiga butir batu bercahaya itu, adalah batu mustika yang dipasang orang. Dan batu yang berkilauan seperti ini, merupakan benda yang tidak ternilai lagi harganya. Kalau tiga butir batu mustika yang mengeluarkan sinar kemilauan itu dipasang orang, jelas sekali bahwa gua ini dihuni oleh orang pula. Entah siapa penghuninya, dan entah bagaimana bentuk manusia yang bersembunyi di tempat ini, sindu tidak tahu. Akan tetapi karena dirinya masuk ke dalam gua ini tanpa minta izin, maka timbulah rasa khawatirnya, kalau dirinya dianggap lancang masuk. Kulan wun seru sindu sambil menyalurkan tenaga sakti dalam tubuh, sehingga suaranya kuasa mengatasi suara gemerciknya air. Saya bernama sindu, mohon ampun kepada penghuni gua ini, karena berani lancang masuk tanpa minta izin, sindu berdiam diri dan menunggu, akan tetapi dalam keadaan waspada penuh. Bagaimanapun dia merasa khawatir, kalau penghuni gua ini seorang sakti yang aneh. Kelancangannya bisa menyebabkan penghuni gua marah. Akan tetapi ia tak mendengar suara jawaban orang. Yang terdengar hanyalah suaranya sendiri yang memantul dari dinding gua yang satu ke dinding yang lain. Hingga suara itu baru lenyap, setelah ia menunggu agak lama. Mungkin, sebagai akibat angin dari luar tak dapat masuk sampai ujung gua ini, membuat pertukaran hawa tidak lancar, dan setiap suara akan terdengar dalam waktu panjang. Setelah menunggu sampai gemas suaranya sendiri menghilang, tidak ada jawaban orang ia mengulang lagi. Sindu sudah mengulang sampai lima kali sambil menebarkan pandang matanya ke sekeliling. Akan tetapi sekalipun memperhatikan, Sindu tidak dapat melihat separuh bagian dari ruangan gua ini, yang tanahnya setinggi orang berdiri. Karena telah lima kali melaporkan kehadirannya tak juga ada jawaban, maka akhirnya Sindu memberanikan diri melenting, untuk naik ke bagian gua yang tanahnya setinggi orang berdiri itu. Sindu berdiri pada bagian tepi tanah ketinggian itu. Matanya mengamati keadaan penuh kewaspadaan. Akan tetapi keadaan tetap sepi dan yang terdengar hanyalah suara gemerciknya air. Langit-langit gua jaraknya dekat sekali, ketika ia berdiri pada bagian yang tinggi ini. Makin lama di ruangan ini, matanya menjadi terbiasa, dan ia dapat melihat lebih jelas lagi. Di ujung sana, dekat sekali dengan dinding gua, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya tegang dan hati bergebar. Kemudian seperti di luar sadarnya, Sindu sudah menjatuhkan diri berlutut sehingga dahinya menyentuh tanah. Katanya perlahan, saya bernama Sindu, telah lancang masuk ke dalam gua ini tanpa seizin Tuan. Besar harapan saya, Tuan, sudi memberi ampun kepada saya yang rendah ini, sebabnya Sindu berlutut dan mengucapkan kata-kata seperti itu, adalah karena ia melihat seseorang yang mengenakan pakaian putih duduk tak bergerak di atas kursi batu. Maka Sindu cepat bisa menduga, bahwa orang yang duduk itu tentu penghuni gua ini, dan orang tersebut sedang duduk bersama di. Akan tetapi Sindu berlutut cukup lama, tak terdengar suara jawaban maupun gerakan orang itu. Agaknya orang tersebut tenggelam dalam samadinya, sehingga tidak mendengar perkataannya. Karena lama ditunggu tiada jawaban, Sindu memberanikan diri mengangkat kepalanya lalu duduk bersilah di atas tanah cadas yang anak basah. Sindu sadar bahwa di dunia ini banyak orang sakti yang wataknya aneh. Maka ia tidak berani lancang menatap orang yang duduk itu, dan ia meruntuhkan pandang matanya ke lantai yang terdiri dari batu cadas, halus dan rata. Tanpa sengaja pandang matanya tertumbuk kepada huruf yang terukir kecil-kecil dan halus di atas lantai batu cadas itu. Saking kecil dan halusnya, huruf itu tak mungkin terbaca orang, kalau hanya memandang sepintas lalu. Dan tidak mungkin pula terbaca oleh orang yang berdiri. Begitu memperhatikan dan membacanya, Sindu menjadi kaget sendiri berbareng gembira. Kemudian ia kembali berlutut sambil berkata, terima kasih atas kebaikan dan kepercayaan guru. Semua pesan guru akan murid laksanakan sebaik-baiknya. Sindu berlutut sambil mengucapkan kata-katanya seperti itu, bukan lain setelah ia membaca huruf yang berderet rapi dan halus di lantai. Huruf itu bunyinya sebagai berikut, Tuhan akan selalu memerkai kepada manusia yang selalu mendekatkan diri pada amalnya. Manusia mati takkan membawa harta benda tetapi amal manusia akan dibawa serta. Bahagialah engkau yang membaca pesanku terakhir ini berlutut di depan orang membuktikan manusia rendah hati. Engkau adalah murid empu supaya yang berhak mewarisi semua warisannya. Tetapi Sindu tidak cepat bangkit. Ia masih duduk sambil mencoba mengingat-ingat sejarah kehidupan orang-orang sakti zaman lampau. Siapakah orang yang bernama empu supaya ini? Setelah mengingat-ingat agak lama, kemudian Sindu dapat menduga-duga. Katanya dalam hati, apakah empu supaya ini seorang empu sakti mandraguna yang hidup di zaman Majapahit? Adik Ipar Kangjeng Sunan Kalijogo dan yang menciptakan keriskiai sengklat yang terkenal lampu teringat kepada empu supaya, adik Ipar Sunan Kalijogo ini, dalam rongga telinganya seperti mendengar cerita guna waktu itu. Yang antara lain, murid-muridku, di zaman Majapahit akhir, hiduplah seorang empu sakti mandraguna bernama Supa. Ia adalah adik Ipar Sunan Kalijogo. Karena empu supaya adalah suami rasa wulan, yang semula pergi dari rumah Kadipa Tentuban, dan pergi ke hutan bertapas seperti kijang. Wali Sunan Kalijogo menginginkan, agar empu supaya dapat membuat sebilah keris yang baik. Maka diberinya empu supaya, besi calon keris yang besarnya hanya sama dengan isi buah asam. Setelah digarap oleh empu supaya, jadilah sebilah keris model sengklat, yang kemudian disebut kiai sengklat. Setelah selesai membuat keris kiai sengklat, yang kemudian oleh Sunan Kalijogo diberikan kepada empu supaya, maka Sunan Kalijogo memberi calon keris lagi, besi yang besarnya hanya sama dengan isi asam. Sesudah dikerjakan oleh empu supaya, maka jadilah keris yang kedua, bernama kiai kerubuk. Keris kiai kerubuk ini kemudian oleh Wali Sunan Kalijogo diberikan kepada muridnya yang bernama Karbet, dan kemudian hari menjadi Raja Pajang. Ada suatu cerita keris kiai sengklat, yang terjadi di jaman Majapahit. Guru Sindu, Ki Ageng Lodoyong meneruskan ceritanya, ketika itu Majapahit terserang malapetaka. Dilanda oleh penyakit yang aneh dan berbahaya. Pagi terasa sakit, sore harinya sudah mati. Sore terasa sakit, paginya sudah mati. Usaha pengobatan tidak juga dapat menyelamatkan para kaula yang sakit mendadak itu. Bukan hanya para kaula saja yang banyak menderita sakit dan meninggal. Salah seorang istri Raja, bernama Ratu Dwarawati juga menderita sakit dan tiada obat yang dapat menyembuhkan. Raja menjadi amat sedih, dan para ponggawa Majapahit diperintahkan untuk ikut perihatin, dan bergantian bergadang agar sakitnya Ratu Dwarawati lekas sembuh. Ada pun sebabnya timbul wabah yang berbahaya itu, bukan lain adanya keris bernama Kiai Condong Campur, yang tersimpan di dalam keraton. Setiap malam keris Kiai Condong Campur itu lepas sendiri dari kerangkanya, lalu terbang di angkasa dan menyebarkan wabah. Pada suatu malam, Empu Supa yang rumahnya dituban, memperoleh giliran untuk bergadang. Ia berjaga bersama Jigjo, anak Supogati. Di saat berjaga ini, Empu Supa membawa kerisnya Kiai Sengkelat, sedang Jigjo membawa pula kerisnya bernama Sabuk Inten. Setelah larut malam, ternyata orang-orang yang diperintahkan bergadang itu tak kuasa menahan kantuknya, lalu teridur. Tinggal Empu Supa seorang diri yang tidak tidur, ia duduk bersilat tak bergerak. Di saat itu terjadilah suatu peristiwa aneh. Keris Condong Campur keluar dari kerangkanya, kemudian beterbangan di sekitar Empu Supa duduk. Dan sungguh mengherankan di saat keris Condong Campur beterbangan di sekitarnya itu, Empu Supa mendengar suara yang cukup jelas, Hai, keris Sengkelat dan keris Sabuk Inten. Janganlah kamu hanya tidur di tempatmu. Jika kamu memang dikendanya sakti, keluarlah. Aku keris Condong Campur, menantang kamu berdua untuk bertanding, Empu Supa yang duduk berdiam diri keheranan. Benarkah sebilah keris bisa bicara? Di saat Empu Supa keheranan ini, tiba-tiba melesat keluarlah keris Sengkelat yang disengkelit pada pinggangnya. Keris Sengkelat melesat dari kerangka, dan selerat sinar merah menyambar ke arah keris Condong Campur. Terjadilah kemudian perang tanding yang amat seru dari dua bilah keris tersebut. Di saat perkelahian seru ini terjadi, muncul pula keris Sabuk Inten milik Jigjo, dan mengeroyok Condong Campur. Setelah bertempur beberapa saat lamanya, tiba-tiba terdengar suara tering, dan keris Sabuk Inten terpental. Keris tersebut tidak kembali berkelahi, tetapi langsung kembali ke dalam rangkanya. Yang masih bertempur kemudian tinggal keris Sengkelat dan Condong Campur. Ramai sekali, dan Supa menonton dengan mulut melongot, heran dan kagum. Apakah dirinya tidak mimpi? Ia menggunakan jarinya sendiri mencubit paha. Ternyata ia merasa sakit, membuktikan bahwa dirinya tidak mimpi. Antara Condong Campur dengan Sengkelat masih terjadi perkelahian yang sengit sekali. Ia kagum akan kegesitan Sengkelat dalam melawan Condong Campur. Gerak serangan maupun tangkisannya mantap, sehingga serangan Condong Campur selalu dapat digagalkan. Gerak dan keris Sabuk Lat berkelahi ini, amat ia perhatikan. Tiba-tiba terdengar suara terang, yang amat keras sekali. Ternyata Sengkelat berhasil menghajar ujung keris Condong Campur, sehingga patahlah ujungnya. Kemudian keris Condong Campur melesat dan kembali ke dalam rangkanya. Keris Sengkelat yang berhasil mengalahkan Condong Campur, akhirnya juga kembali ke dalam rangkanya. Setelah semalam terjadi perkelahian hebat antara keris Condong Campur, Sengkelat dan Sabuk Inton itu, pagi harinya sakit Ratu Dwarawati sembuh. Demikian pula wabah penyakit yang semula melanda maja pahit, menjadi sirap. Hal ini membuat Raja gembira, maka Empu Supa dan Jigjo memperoleh hadiah benda berharga dari Raja. Setelah mereka mengundurkan diri dari keraton, Jigjo mempersilahkan Empu Supa supaya singgah di rumahnya. Supa bersedia, dan di rumah titik Jigjo inilah Empu Supa menceritakan peristiwa aneh yang terjadi semalam. Empu Supa menghunus keris Sengkelat. Ternyata keris itu masih utus tidak apa-apa, hanya pada bila keris itu tampak luka-luka baru seperti kena kikir. Akan tetapi ketika keris Sabuk Inton milik Jigjo dihunus, ternyata keris tersebut rusak dan patah ujungnya. Atas nastat Empu Supa, keris Sabuk Inton itu kemudian diperbaiki lagi. Akan tetapi keris yang semula dengan luk, lengkung, tiga belas itu, terpaksa dikurangi dua, tinggal sebelas. Demikianlah anakku, sedikit cerita tentang Empu Supa dikala hidupnya. Dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, Empu Supa menyembunyikan keris Kiai Sengkelat, karena khawatir diminta, dirampas, oleh Raja. Anakku, di jaman aku muda, terjadilah perlombaan orang untuk mencari keris Kiai Sengkelat itu, yang menghilang setelah Empu Supa meninggal. Semua orang menginginkan keris itu. Tetapi setelah orang berlomba mencari tak juga diketemukan, akhirnya maksud tersebut sirap sendiri, dan Kiai Sengkelat tak pernah lagi dibicarakan orang, teringat akan cerita gurunya itu, berdebarlah hati sindu. Mungkinkah di sini, di gua yang berair ini, Empu Supa dahulu menyembunyikan keris Kiai Sengkelat itu? Kalau huruf-huruf halus yang dibaca dan tertulis pada lantai batu cadas ini menyebutkan, engkau adalah murid Empu Supa, yang berhak mewarisi semua warisannya, apakah ini berarti bahwa dirinya bakal menemukan keris Kiai Sengkelat yang dulu banyak dicari orang? Dengan hati berdebar dan tegang, sindu mengangkat muka mengamati orang yang mengenakan pakaian putih dan duduk pada kursi batu itu. Ia memandang penuh perhatian dengan rasa heran. Masih hidup atau sudah matikan orang yang duduk itu? Kalau sudah mati, mengapa raganya masih utuh? Dan kalau masih hidup mengapa tidak bergerak sedikit pun? Tetapi sindu tidak berani sembrono. Sambil duduk ia masih meneliti keadaan dengan sepasang matanya. Namun ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia kembali meruntuhkan pandang matanya kepada deretan huruf yang terukir halus di lantai batu cadas. Tiba-tiba, ah seru sindu tertahan. Setelah ia memperhatikan lebih seksama lagi, ternyata di bawah deretan huruf itu, masih terdapat lagi ukiran tanda panah yang halus dan samar-samar. Tanda anak panah itu menunjuk ke arah kirinya. Diturutlah tanda itu, dengan hati-hati dan teliti, menggunakan pandang matanya. Sindu terpaksa membungkukan tubuhnya, untuk dapat melihat dan membaca ukiran huruf yang lebih kecil dan halus, kira-kira setengah lengan jaraknya dari tanda panah. Pesan Empu Supa yang halus segera dikerjakan muridnya 1. Bakar hingga menjadi abu, patung kayu yang berpakaian putih 2. Bongkar kursi batu Bukalah peti batu yang tersimpan di bawahnya 3. Murid Empu Supa dilarang meninggalkan gua ini, sebelum berhasil mempelajari warisan ilmu kesaktiannya 4. Murid Empu Supa menggunakan ilmu untuk kesejahteraan umat manusia, tanpa mengharapkan pamrih untuk pribadi lima serahkan keris sengkelat kepada raja yang syah dan berkuasa, yang adil dan bijaksana. Untuk sejenak sindu ragu-ragu, tanpa sengaja dirinya masuk di gua ini, kemudian diakui sebagai murid Empu Supa. Tentu saja hatinya gembira, justru bagi sindu, mengejar ilmu kesaktian adalah merupakan bagian dari hidupnya. Akan tetapi dirinya dilarang meninggalkan tempat ini, sebelum berhasil mempelajari seluruh ilmu kesaktian Empu Supa. Dengan demikian, dirinya harus berdiam di dalam gua berair ini entah berapa lama. Lalu bagaimanakah dengan titik sari mingsih? Padahal dirinya amat mengkhawatirkan bocah itu. Betapa kecewa Tumenggung Kebo Bangah dan istrinya yang sudah tiada itu, apabila titik sari mingsih sampai celaka di tangan orang? Tetapi di saat dirinya diliputi oleh keraguan ini, tiba-tiba teringatlah ia kepada nasihat Ki Ageng Lodoyong, gurunya yang pertama, hidup adalah saat ini. Bukan kemarin dan bukan pula esok pagi. Terimalah hidup ini dengan wajar penuh penyerahan, tanpa perbandingan dan tanpa penilaian. Apabila engkau dapat menerima hidupmu seperti ini, tanpa kau cari, kebahagiaan akan datang sendiri. Engkau akan dijauhkan dari kecewa, sesal, iri, patah hati, putus asa, benci dan lain lagi. Engkau akan hidup laksana air telaga yang dalam, tenang, teringat akan nasihat gurunya itu. Sindu menjadi sadar. Kiranya memang sudah garis Tuhan untuk dirinya. Bahwa masuknya ke gua ini harus tidak keluar lagi dalam waktu lama. Bahwa dirinya memang masih diperlukan memperoleh ilmu kesaktian baru, guna bekal pengabdiannya kepada masyarakat. Guna pengabdiannya kepada kesejahteraan manusia ini. Namun sekalipun demikian, masih ada pula perasaan yang bimbang. Mungkinkah dirinya dapat hidup di dalam gua ini tanpa makan? Teringat soal makan yang tak dapat dihindari oleh setiap manusia ini, ia menebarkan pandang matanya menyelidik. Adakah di tempat ini disimpan makanan yang cukup guna mempertahankan hidupnya? Akan tetapi ia tidak melihat sesuatu. Ujung gua ini hanya terdapat air melulu. Air yang jernih dan menyegarkan. Tetapi manusia tidak mungkin dapat hidup hanya minum air. Namun kemudian sindu bangkit juga. Hal-hal lain bisa dipikirkan kemudian. Yang penting sekarang dirinya harus melaksanakan pesan empu supah. Pertama-tama ia harus membakar manusia yang mengenakan pakaian putih itu. Sindu kagum setelah dapat mengamati patung kayu ini dari dekat. Jelas bahwa patung kayu sebesar manusia ini, hasil karya seorang ahli patung yang jempolan. Halus di samping mirip sekali dengan manusia hidup. Pantas dirinya tadi menduga bahwa patung ini adalah benar-benar manusia. Melihat bagusnya patung ini timbul pula rasa sayangnya kalau dibakar. Apa pula, menurut pikiran sindu, tentunya patung ini kiranya merupakan tiruan dari manusia empu supah. Dengan adanya patung ini, memberi pengaruh yang besar, seakan dirinya ditunggui orang yang menjadi gurunya. Tetapi sesaat kemudian pikirannya ini diusir jauh-jauh. Ia dapat menyelami maksud empu supah. Kiranya perintah agar patung ini dibakar, memang mempunyai maksud yang amat dalam. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab manusia di dunia ini gampang terpengaruh oleh keadaan yang membawa ke arah jalan sesat. Manusia dapat terjerumus mentuhankan benda. Patung itu segera diambil dari kursi batu. Lalu diletakkan di atas lantai. Ia mematahkan lengan patung tersebut untuk alat membuat api. Gosokkan dua potongan kayu yang kering dan kuat, tak lama kemudian menerbitkan api. Disulutlah pakaian putih itu, sehingga dapat membakar patung tersebut. Akan tetapi bagaimanapun pula, karena ruangan gua ini lembab dan penuh hawa air, maka api tersebut tak dapat berkobar patung itu terbakar lambat. Sambil menunggu habisnya patung terbakar. Sindu sudah mulai membongkar kursi batu. Kursi itu diangkatnya. Tetapi tak bergeming. Ia mengerahkan kekuatannya, tetapi kursi batu tersebut tak juga mau bergerak. Sindu heran. Namun ia segera pula sadar, bahwa pada kursi batu ini tentu terdapat semacam alat rahasia. Tempat penyimpanan benda berharga, tentu dilengkapi dengan alat-alat rahasia. Ia menghentikan usahanya mengangkat kursi batu tersebut, kemudian mulai meneliti keadaan. Lama sekali ia meneliti namun usahanya belum juga memperoleh hasil. Kursi batu itu tidak terdapat sesuatu yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Juga tiada bagian yang menonjol dan bisa digerakkan oleh tangannya. Sindu menghela nafas. Bagaimanakah mungkin dirinya dapat melaksanakan pesan empu supah, kalau dirinya tak dapat membongkar kursi batu ini? Untuk beberapa lama ia duduk sambil memutar otaknya, guna mencari kunci rahasia batu yang menutup simpanan warisan empu supah itu. Ia duduk sambil bersandar pada dinding gua. Mulutnya tiba-tiba saja menguap. Sekarang baru terasa, bahwa tubuhnya terasa lelah dan mati mengantuk. Semalam suntuk tak dapat beristirahat, menghadapi lawan. Dan sekarang, di luar tau sindu, keadaan di luar gua sudah gelap, siang sudah berganti malam. Akan tetapi karena keadaan di dalam ruangan gua ini tiada perbedaan antara siang dan malam, maka sindu tidak mengetahui terjadinya perubahan waktu itu. Sindu gelagapan ketika membuka matanya, mendapatkan dirinya tidur bersandar pada dinding gua. Akan tetapi setelah ingatannya kembali bekerja, ia tersenyum seorang diri. Karena menghadapi kursi batu yang tak dapat digerakan, dirinya menjadi lelah dan teridur. Dan ketika melihat ke arah patung kayu yang tadi ia bakar, patung itu sekarang telah menjadi abu. Ia bangkit, kemudian menggunakan dua telapak tangannya, menaburkan abu tersebut ke dalam air. Setelah selesai, sindu menghela nafas, lalu menebarkan pandang matanya ke sekeliling. Tidak ada perubahan apa-apa dan tiada pula pemandangan baru. Sama saja dengan mulap pertama ia datang di tempat ini. Perbedaannya hanyalah patung berpakaian putih yang kemarin mirip manusia duduk bersama di itu, sekarang sudah tak ada lagi. Juga kalau kemarin perutnya tidak berbunyi dan terasa lapar sekarang perut itu berkeruyuk karena kosong. Ia meloncat ke bawah, lalu minum air yang bening itu langsung dari sumber air. Kerongkongannya basah, dan perutnya sedikit lega. Ia kembali melompat ke atas, untuk melanjutkan usahanya membongkar kursi batu, seperti pesan tertulis empu supah. Kursi batu itu kembali diteliti dengan sepasang meta, sedang jari tangannya pun membantu dengan merabah-rabah. Pijat sana pijat sini. Tetapi tidak terjadi perubahan apa-apa. Kursi masih tetap di tempatnya semula. Ia kembali meneliti dan membaca huruf-huruf yang telah dibaca. Berulang-ulang ia membaca, namun tak ada perkembangan baru. Huruf itu hanya itu-itu saja. Kemudian ia menghentikan usahanya dan duduk mengatur pernapasan dan menenteramkan pikiran. Ia duduk seperti patung. Metla, terpejam dan kemudian kakek ini tenggelam dalam samadinya. Entah berapa lama Sindu tenggelam dalam samadinya, karena tiada perubahan cuaca dalam ruangan ini ketika Sindu membuka mata, ia hanya merasakan bahwa tubuhnya terasa lebih segar dan nyaman, di samping otaknya lebih jernih dan pandang matanya lebih terang. Lalu ia kembali mengamati pesan empu supah. Tiba-tiba ia tersenyum sendiri, mengakui kurang cermatnya meneliti ukiran huruf pada lantai batu tersebut. Ternyata di bawah pesan empu supah yang jumlahnya lima macam itu, terdapat ukiran yang lebih halus lagi dan kalau tidak teliti memang tidak tampak. Ukiran tersebut menggambarkan sebuah kursi. Di samping kanan, kira-kira sedepa jauhnya, terdapat lima buah batu bundar yang sebesar telur itik, berjajar pada dinding gua, yang nampaknya seperti batu biasa yang tak ada artinya apa-apa. Untuk dapat membongkar kursi batu itu, atau lebih tepatnya menggeser kedudukan kursi batu tersebut, batu pada ujung kiri harus ditekan kuat-kuat. Setelah batu pada ujung kiri melesak ke dinding, diikuti oleh penekanan batu yang terletak pada ujung kanan. Setelah batu pada ujung kiri dan kanan itu melesak, maka tiga buah batu lain harus digerakkan pula. Batu yang kiri harus diputar ke kanan tiga kali, dan batu yang kanan harus diputar ke kiri tiga kali. Setelah semua dilakukan dengan beres, batu yang terletak di tengah akan segera berputar seperti gasing. Kemudian akan diikuti oleh suara gemerasak, oleh pergeseran kursi batu, dan terbukalah lobang di bawah kursi batu. Semua petunjuk itu dilukis halus sekali, demikian pula petunjuk-petunjuknya. Itulah sebabnya pada mulanya Sindu tidak melihatnya. Dengan hati yang berdebar tegang, kemudian Sindu mulai melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk. Setelah semua batu itu digerakkan sesuai dengan petunjuk, terdengarlah suara gemerasak seakan ruangan gua itu ambrol. Diam-diam tegang juga hati Sindu mendengar suara yang gemuruh itu. Hampir berbareng dengan lenyapnya suara gemuruh itu, Sindu terbelalak seperti tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Ternyata kursi batu yang tadi digeser tak bergeming, sekarang kursi batu itu tidak tampak lagi entah kemana. Yang tampak di depannya sekarang, adalah terbukanya dinding gua itu, seperti sebuah pintu. Dan anehnya pula di dalam tidak segelap dalam ruangan yang ditempati sekarang. Ia heran, kagum dan tertarik. Mengapa ruang lain yang dirahasiakan itu tidak gelap? Dengan hati yang berdebar tegang kemudian Sindu menerobos masuk ke dalam. Tetapi ia sadar, bahwa dirinya harus bertindak menutup pintu rahasia tersebut. Maka segera dicarilah alat rahasia dan tak lama sudah dapat ia temukan. Alat rahasia dalam ruangan ini sama pula dengan alat rahasia di luar. Maka setelah jari tangan Sindu menekan dan memutarnya segera terdengar lagi suara yang gemeruh-gemerasak. Dalam waktu singkat pintu rahasia itu sudah kembali menutup, dan Sindu sekarang terkurung dalam ruangan rahasia. Akan tetapi sekalipun begitu, Sindu tidak khawatir terkurung selama hidup di ruangan ini. Karena ia telah tahu bagaimana harus menggerakkan alat rahasia. Setelah pintu rahasia kembali menutup perhatian, Sindu sekarang tertarik kepada sinar terang yang menyinari ruangan rahasia ini. Ah, pantas saja, desisnya seorang diri. Agaknya ruangan rahasia ini dekat sekali dengan tebing bukit. Sebab cahaya yang masuk itu dari lubang-lubang buatan, akan tetapi tidak khawatir air hujan dapat masuk. Hawa dan suasana di dalam ruangan ini pun lebih sejuk dan nyaman dibanding dengan ruangan gua tadi. Sebab dalam kamar ini cukup pertukaran hawa. Ia meneliti keadaan sekeliling. Tiba-tiba Maktus Sindu terbelalak, melihat jagung kering yang belum dikupas, bertumpuk dan diletakkan di atas kayu yang malang melintang di bawah langit-langit ruangan. Gumamnya, ah ternyata ruangan ini dilengkapi dengan persediaan makanan. Akan tetapi adakah simpanan kebutuhan hidup yang lain akan tetapi soal persediaan makanan adalah soal yang kedua. Walaupun perutnya terasa amat lapar, ketika melihat jagung yang masih berkulit, namun ia masih kuasa menekan perasaan itu. Sebab bagi seorang yang berkecimpung dalam ilmu kesaktian, sering sekali perutnya dibiarkan kosong berhari-hari, justru perut yang kosong tersebut memperlancar penyaluran hawa sakti di dalam tubuh yang amat diperlukan. Kemudian pandang Maktus Sindu tertumbuk kepada sebuah meja batu, yang terletak di tengah ruangan. Di atas meja batu tersebut, terletaklah sebuah kitab yang tebal, kitab keropak yang dibungkus oleh kain sutera kuning. Di dekat kitab keropak tersebut, menggeletaklah rangka, sarung, keris, sedang di dekatnya sebilah keris telanjang yang berdiri dengan ujung di atas. Yang membuat Sindu takjub adalah keris yang berdiri tersebut. Keris tersebut menyinarkan cahaya agak kemarahan. Benarkah keris itu yang terkenal dengan nama Kiai Sengklat hasil karya Empu Supa, dan di zaman Majapahit menang perang melawan keris pusaka Majapahit bernama Condong Campur tanyanya dalam hati, dengan hati yang berdebar tegang dan Maktus memandang tak berkedip. Akan tetapi mengingat akan pengalamannya sebelum masuk ke ruangan ini, Sindu tidak berani sembrono. Walaupun benda-benda berharga ini tersimpan di dalam ruangan rahasia, dengan care penempatan semacam itu, perlu dicurigai. Penempatan yang tampaknya dipamerkan kepada orang ini tentu mengandung bahaya bagi orang yang tidak hati-hati. Itulah sebabnya Sindu tidak langsung mengambil kitab dan keris tersebut. Tetapi segera menjatuhkan diri berlutut di depan meja batu, sehingga dahinya menyentuh lantai yang terbuat dari batu pula, sambil berkata, murid melaksanakan perintah guru, dan murid mohon petunjuk, sekalipun dalam ruangan itu tiada orang lain kecuali dirinya sendiri dan walaupun tiada keharusan mengucapkan kata-kata tersebut, namun bagi Sindu baru merasa puas dan lega setelah berkata seperti itu. Sebab dengan begitu ia akan merasa memperoleh tambahan kekuatan batin di samping lebih mantap. Di saat ia masih berlutut dan mengangkat kepalanya ini tiba-tiba pandang matanya tertumbuk kepada guratan yang halus, berujud huruf di bawah meja batu. Huruf-huruf yang halus guratannya lagi kecil itu tak mungkin terlihat orang apabila tetap berdiri. Adapun isi dari tulisan di bawah meja tersebut, adalah, Empu Supa tak suka kepada murid yang tak kenal sopan. Murid yang baik tentu berlutut di depan meja. Jangankah sentuh meja maupun benda-benda di atasnya itu semua palsu belaka dan malah bisa mendatangkan celaka. Keris yang nampaknya bercahaya kemerahan itu, bukan warna asli. Itu adalah pengaruh racun yang sengaja aku lumurkan pada bilah keris. Orang yang berani menyentuh keris, rangka keris maupun kitab, termasuk meja akan segera menderita keracunan yang tak mungkin diobati lagi. Muridku, keris kiai sengklat maupun warisan ilmuku, tersimpan di dalam peti batu, terletak di sudut ruangan yang tertutup oleh batu bundar hitam. Jangan meninggalkan ruangan ini, sebelum yakin telah berhasil menguasai semua ilmu, membaca tulisan yang halus di lantai batu itu, sindu menghela nafas. Beruntung sekali bahwa dirinya tadi cukup sopan dan tidak sembrono. Kalau saja begitu masuk segera menyambar keris dan kitab tersebut, niscaya dirinya akan menemui ajalnya di tempat ini, dan takkan dapat bertemu lagi dengan muridnya. Titik Sari Ningsih Terima kasih guru, engka sudah memberi petunjuk kepada murid, kata sindu sambil berlutut sekali lagi kemudian bangkit berdiri. Hatinya berdebar tegang dan menggelengkan kepala, melihat benda-benda di atas meja batu yang amat berbahaya itu. Setelah itu, barulah ia melangkah menuju sudut sesuai dengan petunjuk. Dengan hati-hati, diangkatlah batu hitam pada sudut tersebut. Ternyata benar, bahwa di bawah batu hitam tersebut, terdapat sebuah lubang. Di dalamnya terdapat sebuah peti dari batu hitam. Cukup berat ketika peti batu tersebut diangkat keluar dari lubang. Ia menahan rasa tegangnya, lalu membuka peti batu tersebut. Begitu peti terbuka, pandang matanya yang pertama, tertumbuk kepada rangka keris yang indah, lapisan paling luar terbuat dari emas murni. Sindu menduga, tentu keris inilah kiai sengklat yang kemudian hari harus diserahkan kepada Raja Yang Syah. Siapakah Raja Yang Syah mau tak mau sindu bertanya dalam hati. Sejak Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram adalah tidak syah. Karena baik Panembahan Senopati, Panembahan Sedokrapiak maupun Sultan Agung sendiri belum pernah memperoleh pengakuan dari Sunan Giri, seperti Raja-Raja sebelumnya. Bukan saja Sunan Giri tidak mau mengakui, tetapi Sunan Giri pun menentang Mataram mati-matian. Akan tetapi kemudian Siudu tidak ingin memusinkan soal Raja Syah dan tidak. Ia akan menyimpan keris kiai sengklat ini, sambil menunggu perkembangan. Kemudian mulai dibongkarlah isi peti tersebut. Ternyata isi dari peti itu tidak banyak. Hanya keris kiai sengklat dengan sebuah kitab dari keropak yang hanya tipis, terbungkus oleh kain sutera kuning. Di bawah kitab, terdapatlah tiga setel pakaian yang masih baru. Hem, Desi Sindu. Melihat ada cadangan pakaian, jelas bahwa aku membutuhkan waktu lama di sini. Tapi baiklah. Tuhan telah menakdirkan bahwa diriku harus melalui jalan ini. Mempelajari sesuatu ilmu bukan tergantung oleh waktu. Tetapi tergantung kepada kesungguhan, ketekunan dan kecerdasan otak manusia yang belajar. Demikianlah, mulai hari itu Sindu menekuni sebuah kitab peninggalan empu supah. Pada mulanya ia agak kesulitan, karena bahasanya terlalu sulit dimengerti. Untung sekali bahwa pada kitab itu disertakan gambar-gambar sebagai petunjuk. Walaupun gambar itu lukisannya jelek dan bentuk manusianya aneh, namun gambar itu dapat menolong dirinya. Ternyata isi kitab tersebut titik beratnya bukanlah ilmu tata kelahi, akan tetapi merupakan kitab pelajaran ilmu kesaktian, untuk mengumpulkan hawa sakti dan penggunaannya. Namun kemudian pada bagian belakang dari kitab tersebut, sifatnya sudah lain. Terdapat tulisan yang cukup besar meluruk tanpa bala. Menang tanpa ngasorake artinya, menggempur musuh tanpa pasukan, memperoleh kemenangan tanpa jalan mengalahkan. Sindu mengerutkan alisnya mungkinkah memperoleh kemenangan tanpa mengalahkan lawan? Akan tetapi setelah Sindu mulai membuka-buka lembaran keropak berikutnya, Sindu mengangguk-anggukan kepalanya. Tertulislah di situ tulisan yang berbunyi, ketakutan, kenikmatan, kesengsaraan, fikiran dan kekerasan semuanya saling berhubungan satu dengan lainnya. Kebanyakan dari kita mengambil kenikmatan dari kekerasan, dari ketidaksukaan kita akan seseorang, dari kebencian terhadap golongan orang-orang tertentu, dari perasaan-perasaan permusuhan terhadap orang lain. Tetapi dalam keadaan jiwa di mana semua kekerasan telah lenyap, di situ terdapatlah kegembiraan yang sangat berlainan daripada kenikmatan kekerasan dengan pertentangan-pertentangan, perasaan benci dan ketakutannya. Taklah mungkin menjelma kehidupan manusia yang sungguh-sungguh damai, apabila rasa benci, iri hati, kekhawatiran dan ketakutan bersemayam dalam diri. Untuk berusaha menghilangkan semua tadi, hanya apabila mau memandangnya, menyelaminya, menyelidiki, meneliti, mengikuti dan menyelami sedalam-dalamnya. Tanpa paksaan tetapi penuh kemauan, semuanya akan berakhir. Kemudian di dalam hati berkumandang kata-kata, aku tak boleh membenci kepada siapapun. Aku harus mempunyai cinta kasih yang ikhlas dalam hatiku, jangan lupa bahwa dalam kesenangan itu sendiri ada terdapat penderitaan, yang mengandung cemburu, iri hati, pertentangan dan kebencian. Yang mengandung nafsu mementingkan diri sendiri, rasangka, dan akibatnya memecah belah manusia. Amatilah apa yang sesungguhnya berlangsung di dalam diri sendiri dan di luarnya, di lingkungan tempat hidup, dengan keinginan akan kekuasaan, kedudukan, nama besar, dan lain lagi. Sebab itulah yang menimbulkan penentangan, kebencian, iri hati kekejaman, keganasan, prasangka dan seterusnya geluruk tanpa bala. Menang tanpa ngasorake, menggempur musuh tanpa pasukan. Memperoleh kemenangan tanpa jalan mengalahkan. Hanya dapat dicapai dalam jiwa, di mana semua kekerasan telah lenyap dan yang ada tinggalah cinta kasih tanpa pamrih pribadi. Membaca penjelasan itu, Sindhu menjadi tertarik dan terbangun semangatnya untuk menekuni petunjuk-petunjuk di dalam kitab keropak ini. Sejak lama Sindhu justru menciptakan agar dirinya bisa membebaskan diri dari pertentangan, kebencian, iri hati, kekerasan dan mendekatkan diri dengan cinta kasih yang ikhlas. Demikianlah mulai saat itu, Sindhu tenggelam dalam ketekunannya mempelajari ilmu warisan empu-supa tanpa kenal lelah, dan tidak pernah meninggalkan ruangan rahasia ini. Justru di dalam ruangan tersebut terdapat persediaan makanan dan air minum yang cukup. Tiga orang gadis berkelebat cepat menerobos halimun pagi, dengan wajah yang riang berseri, menuruni pinggang gunung wilis. Bagi orang yang belum mengenal, bisa salah tafsir, menganggap tiga orang gadis ini siluman wanita. Sebab kecepatan mereka bergerak memang tidak lumrah manusia lagi, seakan bersayap dan dapat terbang akan tetapi tiga orang gadis ini. Wajahnya berlain-lainan. Gadis yang tertua wajahnya amat cantik, bentuknya bulat telur dengan kulit yang kuning halus. Lebih lagi gadis itu mengenakan baju warna kuning, sehingga warna kulit dan warna baju hampir serupa, sehingga tampaknya gadis itu seperti tidak mengenakan baju. Yang dua orang, merupakan gadis-gadis remaja. Yang seorang cantik pula wajahnya, sekalipun tidak menyamai kecantikan gadis yang tertua. Namun demikian kecantikan gadis ini pun amat menonjol, justru sepasang metu gadis ini bersinar-sinar seperti bintang pagi, dinaungi oleh alis yang sedikit tebal. Bibirnya merah merekah pembawaan alam, dan bibir tersebut selalu menyungging senyum, sehingga wajah itu nampak makin berseri. Adapun yang seorang lagi, merupakan kebalikan dari dua orang gadis yang tersebut duluan. Karena di samping gadis ketiga ini wajahnya jelek, hidungnya besar, mulutnya lebar, bibirnya tebal, alisnya tebal, juga kulitnya hitam dan tubuhnya kegemukan. Tiga orang gadis ini bukan lain damayanti atau gadis yang terkenal dengan sebutannya gadis baju kuning, titik sariningsi dan meleksi. Ternyata apa yang pernah diduga oleh Kia Geng Lumbung Krep meleset sedikit. Yang diperlukan untuk mematangkan ilmu dan menggembeleng titik sariningsi bukan dua tahun, melainkan cukup dengan waktu satu setengah tahun saja. Oleh bimbingan seorang ahli, di dalam waktu yang hanya satu setengah tahun itu, titik sariningsi telah menjadi manusia baru. Seorang gadis remaja yang perkasa. Pada ujian terakhir gadis baju kuning yang bernama damayanti itu, baru dapat menundukan titik sariningsi, setelah melewati perkelahian lebih 200 jurus. Itu pun damayanti harus menggunakan pengalaman-pengalamannya dan mengerahkan seluruh kepandainya. Nyatalah bahwa titik sariningsi sekarang, seorang gadis yang sulit dicari tandinya. Malah menurut pesan Kia Geng Lumbung Krep, apabila titik sariningsi tekun melatih diri, dalam waktu dua atau tiga tahun lagi, belum tentu damayanti dapat mengalahkan titik sariningsi. Untung sekali bahwa di samping digembleng ilmu kesaktian, titik sariningsi juga digembleng tentang batin dan kanuragan. Maka sekalipun sekarang titik sariningsi baru berusia lebih kurang 15 tahun, gadis ini tidak menjadi besar kepala dan sombong. Ia malah menjadi seorang gadis yang rendah hati, sabar, ramah dan tampak akan kematangan jiwanya. Adapun Mulatsih si gadis jelek itu, juga merupakan gadis remaja yang pilih tanding setelah memperoleh gemblengan bersama, antara damayanti, ayah dan ibunya. Dan untung juga, bahwa Mulatsih seorang yang tekun dan tak pernah mengenal lelah melatih diri. Maka dengan bekal kepandainya yang sekarang diharapkan, Mulatsih dapat mengandalkan kekuatannya sendiri, untuk merebut warisan orang tuanya, disamping mempertahankan haknya itu setelah berhasil mengalahkan Kirtaji maupun Perembun. Sekalipun demikian, Ki Ageng Lumbung Krep maupun yang lain tidak berani semibrono melepaskan Mulatsih seorang diri. Maka dalam perjalanan sekarang ini, disamping ditemani oleh titik Sarining Sih juga masih dilindungi langsung oleh Damayanti. Tugas Damayanti sekarang ini, hanya akan bertindak dan campur tangan kalau Mulatsih menghadapi kesulitan. Mereka melakukan perjalanan cepat, dengan maksud agar mereka sampai di tempat tujuan, markas besar gerombolan kendeng, hari masih belum begitu sore. Maka sedikit saja mereka bicara, agar perjalanan dapat cepat. Menurut rencana mereka, Mulatsih dianjurkan agar langsung menantang Kirtaji untuk bertanding. Dengan demikian, tidak perlu memerlukan waktu banyak untuk merebut hak warisan dari orang tuanya. Akan tetapi kalau Kirtaji menggunakan kecurangan mengeroyok, titik Sarining Sih dan Damayanti siap untuk melindungi, akan tetapi di saat mereka bertiga berlarian menerobos hutan di lareng Gunung Pandan, mereka terkejut. Di tengah kesunyian hutan itu tiba-tiba terdengarlah suara orang ketawa nyaring. Suara ketawa perempuan. Mereka menghentikan langkah dengan hati heran. Hutan yang mereka terobos ini jauh dari dusun. Merupakan daerah belantara dan tak pernah dijamah manusia, tetapi mengapa ada seorang perempuan yang tertawa? Untung sekali bahwa tiga orang gadis ini, merupakan gadis-gadis pemberani. Dari heran mereka segera bersikap waspada. Sebab dari suara ketawa perempuan itu yang nyaring jelas, membuktikan bahwa orang yang tertawa itu, bukanlah perempuan sembarangan. Namun sekalipun demikian, tiga orang gadis ini merasa heran juga. Sebab suara ketawa itu, sebuah jurang yang amat dalam. Titik Sariningsih yang selalu ingin tahu, segera mendekati dan berdiri di pinggir jurang. Gadis itu memandang ke bawah. Tetapi karena jurang itu tertutup oleh halimun dan dalam pula, maka gadis ini tak dapat melihat apa-apa. Tetapi di saat titik Sariningsih memandang ke bawah itu, mendadak dari bawah jurang, melesatlah sebuah benda yang menyambar dari bawah. Ih titik Sariningsih berseru kaget sambil menghindar ke samping. Dan benda itu meluncur terus, lalu jatuh di tempat agak jauh. Ternyata bukan hanya titik Sariningsih seorang diri yang melihat sambaran benda dari bawah jurang itu. Mulat sih maupun Damayanti melihat pula dan merasa heran. Saking heran, Damayanti segera melompat ke arah di mana benda itu jatuh. Ternyata kemudian bahwa benda yang menyambar dari bawah itu, hanyalah sebutir batu hitam sebesar kepalan tangan. Akan tetapi walaupun hanya sebutir batu, perhatian Damayanti amat tertarik. Ia dapat menduga bahwa jurang ini amat dalam. Kalau ada seorang wanita yang dapat menyambitkan batu tersebut dari bawah, membuktikan bahwa perempuan itu benar-benar sakti mandraguna. Hanya yang mengherankan, mereka tidak merasa melakukan kesalahan, mengapa perempuan itu sudah menyerang dengan batu? Walaupun serangan itu dari bawah, dari jarak jauh dan dengan gampang dapat dihindari, tetapi serangan ini merupakan bukti bahwa perempuan di bawah jurang itu sengaja memusuhi. Kalau Damayanti maupun Mulatsi dapat bersikap sabar, sebaliknya titik sarining sih tidak. Teriakannya nyaring diarahkan ke bawah jurang, Hai, siapa di bawah dan mengapa menyambit kami tak ada jawaban dari bawah jurang. Tetapi sesaat kemudian bersiutan angin tajam dari bawah jurang. Wut-wut, siu-u-ut, siu-u-ut, tak-tak-tak terjadilah hujan batu-batu kecil dari bawah jurang, menyambar ke atas. Tetapi hujan batu itu tidak sebutirpun dapat mengenai mereka. Sambaran batu dari bawah yang jelas merupakan serangan itu, membuat titik sarining sih marah. Teriaknya, kurang ajar. Siapa di dalam berani menyambiti kami? Hayo, lekas keluar. Jika tidak, kami akan turun ke bawah dan menghajarmu kalau titik sarining sih lekas menjadi marah dan menantang, sebaliknya Damayanti mengerutkan alisnya. Sebagai seorang gadis yang sudah luas pengalaman, dan banyak kali berhadapan dengan lawan berat, gadis ini sudah bisa menduga betapa hebatnya orang yang menyambit itu. Jelas bahwa bukan seorang wanita lembut tangan. Sesungguhnya Damayanti tak ingin berselisih dengan perempuan di bawah jurang ini. Akan tetapi karena titik sarining sih sudah terlanjur menantang, apa boleh buat? Ia tidak dapat menyalahkan titik sarining sih yang lekas menjadi marah. Mereka tidak bersalah. Mereka lewat di tempat ini tanpa mengganggu siapapun. Akan tetapi ternyata orang sudah memulai. Maka sekalipun tidak menghendaki terjadinya perselisihan, ia merasa terhina juga oleh sikap orang itu. Karena itu sambil memandang pula ke bawah, Damayanti ingin mendengar jawaban dari bawah. Ternyata tidak membutuhkan waktu lama mereka menunggu. Dari bawah terdengar suara lantang menyahut. Bagus. Apakah nyawamu sudah rangkap berani menantang Dewi Pandansari Damayanti mengerutkan alis mendengar orang menyebut nama sendiri Dewi Pandansari itu? Walaupun muda, pengalamannya sudah cukup luas. Ia banyak mengenal tokoh-tokoh sakti angkatan tua maupun muda. Namun baru sekarang sajalah ia mendengar nama Dewi Pandansari. Ia menunggu dengan hati agak tegang. Apabila perlu, sebagai pelindung dari titik sari ningsih, ia akan turun tangan melawan wanita aneh ini. Sekalipun demikian, sikapnya masih tetap tenang dan wajahnya tak berubah. Tak lama kemudian tampak oleh mereka, bayangan seseorang yang dengan gerakan gesit mendaki tebing jurang. Bukan mendaki melainkan seperti terbang. Sebagai seorang yang pandang matanya amat tajam, Damayanti tahu bahwa perempuan di bawah jurang itu, mengenakan baju merah dan pada tangan kanannya siap sebatang cambuk hitam. Begitu muncul di atas jurang tak tercegah lagi Damayanti berseru tertahan, Ah kau tanda tanya hei hai hik, bagus. Kau masih mengenal aku sahup perempuan baju merah itu, nadanya dingin. Nyata bahwa Tuhan benar-benar adil. Hari ini apa yang aku harapkan dikabulkan. Hem, tanpa ku cari engkau sudah datang sendiri. Hari ini engkau harus mampus di tanganku. Hai hai hik, titik sarining sih menjadi amat marah sekali mendengar kata-kata perempuan ini yang tidak menghormati Damayanti. Matanya mendelik dan mentaknya lancang, keparat, siapa kau ini? Jika tak lekas mengaku, tanganku sanggup menghancurkan kepalamu. Hai hai hik, kau menantang aku perempu au baju merah itu mendelik. Damayanti mengamati perempuan baju merah itu dengan wajah tenang. Kalau ia tadi berseru tertahan, bukan karena kaget. Damayanti merasa heran saja, melihat Rara Inten muncul dari bawah jurang. Apakah kerja Rara Inten di bawah? Memang perempuan baju merah ini Rara Inten. Ternyata sekalipun dalam pertempuran di laut melawan Madobala menderita luka cukup parah, namun Rara Inten masih dapat menyelamatkan diri dari ancaman maut. Begitu perahu yang dipergunakan bertempur melawan Madobala tenggelam kemudian akibat pukulan Madobala ia tercebur ke dalam laut namun Rara Inten tidak tenggelam. Di saat ia merasakan dadanya sesak, pandang matanya kabur dan dari mulut keluar darah segar dan diancam oleh bahaya tenggelam di laut, kaki Rara Inten bergerak menjejak-jejak air. Membuat tubuhnya membal kembali ke permukaan air. Kemudian secara tak sengaja, tangannya memperoleh pegangan potongan tiang layar yang terapung di atas air. Sambil memeluk balok kayu potongan tiang layar perahu ini, Rara Inten mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk dapat menggerakkan kayu itu menepi. Memang tidak mudah Rara Inten membawa kayu itu menepi, karena di sekitar itu banyak pecahan perahu, dan banyak pula mayat yang mengapung. Dengan pandang matanya yang kabur, ia melihat sekeliling. Keadaan sudah agak sepi dan perahu-perahu kecil sudah tidak banyak tampak seperti semula. Rara Inten dapat menduga bahwa pihaknya menderita kekalahan hebat dalam pertempuran di laut ini. Tiba-tiba sebuah perahu kecil mendekati perahu itu dengan penumpang lima orang laki-laki. Melihat itu Rara Inten gembira. Apabila dirinya dapat merebut perahu ini, untuk mendarat takkan kesulitan. Walaupun dirinya sekarang menderita cukup parah, namun tenaganya masih cukup kuat untuk menggerakkan cambuknya. Tar-tar-tar-tar-tar lima kali cambuknya meledak dan menyambar ke arah perahu, tanpa sambat lagi lima orang penumpang perahu itu sudah roboh tercebur ke dalam laut dan tewas titik. Kemudian Rara Inten menggunakan sisa tenaganya, menekan potongan tiang layar perahu tersebut dengan dua tangannya. Hut, tubuhnya melambung agak tinggi. Ketika turun, dua kakinya sudah berdiri di atas perahu dan hanya mengakibatkan perahu itu sedikit tergoncang. Akan tetapi tiba-tiba ia merasakan dadanya sakit, darahnya bergolak, dan tanpa dapat dicegah lagi Rara Inten sudah muntah darah lagi. Agaknya oleh pengerahan tenaganya tadi, membuat luka dalamnya yang cukup parah kambuh lagi. Rara Inten terpaksa duduk bersilah dan mengatur pernapasan. Dan membiarkan perahu itu terapung-apung di atas laut. Ketika ia membuka matanya, ternyata perahunya terbawa oleh gelombang laut menjauhi tempat terjadinya pertempuran. Hal ini justru amat menguntungkan, sehingga tidak ada yang mengganggu di saat ia memejamkan matu mengatur pernapasan. Perahunya dibawa oleh gelombang laut menuju timur. Ketika ia menggerakkan pendayung untuk mendarat, ternyata ia mendarat tak jauh dari desa Palang. Rara Inten menghela nafas lega setelah dapat menginjakan kaki di darat. Tetapi dalam hati terasa panas dan penasaran pula, bahwa usaha persekutuannya gagal menghadapi lawan. Ia merasa malu kalau harus singgah ke rumah perguruan Tuban, bertemu dengan Sarni dan Kedast. Dirinya lah yang menyebabkan perguruan itu terlibat dalam penghadangan yang akhirnya gagal dan harus pula mengorbankan puluhan orang murid. Ia merasa malu kepada pimpinan perguruan Tuban itu. Rara Inten langsung pergi ke Gunung Pandan. Kemudian ia menyembunyikan diri di dalam gua tempat tinggalnya, yang terletak di tebing jurang amat dalam. Di dalam gua ini, Rara Inten menggembleng diri tak kenal lelah. Ia amat penasaran sekali, hanya berhadapan dengan madu balas saja dirinya tak mampu merobohkan, malah menderita luka dalam. Kalau hanya berhadapan dengan madu balas saja tak mampu mengalahkan, kapankah dirinya dapat mengalahkan orang-orang yang amat dibencinya? Dalam kamus hatinya terdapat tiga orang yang harus mati dalam tangannya. Pertama pangeran pekik, kedua ratuhan dan sari dan yang ketiga gadis berbaju kuning. Ia merasa yakin dan percaya cita-citanya akan dapat tercapai, asal saja sudah berhasil menguasai dua macam ilmu yang telah dapat dihafal luar kepala. Ialah ilmu tangan kosong bernama cakar setan dan ilmu cambuk bernama sambernyawa, yang semuanya dahulu tersimpan dalam pedang jati sari. Hanya sedikit sayang, bahwa catatan ilmu tersebut telah lepas dari tangannya, jatuh ke tangan ratuan dan sari, kemudian diserahkan kepada pangeran pekik, bakal, ratuan dan sari, disamping masgul catatan ilmu tersebut lepas dari tangannya. Hanya ia menyesal pula mengapa dahulu pedang jati sari yang telah patah menjadi dua, ia serahkan kepada pangeran pekik. Semula ia menduga bahwa pedang jati sari yang telah patah menjadi dua itu, tersimpan di rumah perguruan Tuban. Tetapi ternyata pedang itu sudah hilang tak diketahui rimbanya. Padahal semula ia bermaksud, apabila pedang jati sari itu masih ada, dengan menggunakan kekerasan, ia mau memaksa seorang empu supaya menyambung pedang yang telah patah itu. Padahal apabila dirinya dapat memiliki pedang yang amat tajam itu, dengan ilmunya yang makin menanjak tinggi, dirinya akan dapat melebih tingkat ke gurunya yang sudah meninggal. Rara Inten tidak tahu sama sekali, bahwa pedang jati sari yang sudah patah itu, dirampas oleh sindu kemudian sudah dilenyapkan. Oleh ketekunan berlatih tanpa kenal lelah di dalam gua tempat tinggalnya, dan oleh bakat dan kecerdasan otaknya, dalam waktu lebih kurang satu setengah tahun, ia memperoleh kemajuan yang amat hebat. Ia amat bangga sekali ketika berlatih di bawah hujan yang amat lebat, dengan gerakan cambuknya yang amat cepat, dapat membuat cambuk itu semacam payung. Tidak setitik pun air yang dapat menembus benteng cambuknya. Dengan demikian, apabila ia menghadapi lawan, ia percaya takkan ada senjata lawan yang sanggup menembus benteng pertahanannya. Selama menyembunyikan diri di dalam gua tempat tinggalnya ini, daerah sekitarnya selalu aman, dan tidak seorang pun berani lewat. Sebab Rara Inten tak tanggung-tanggung dalam menghadapi orang yang berani masuk ke wilayahnya. Orang itu akan mati tergantung di atas pohon. Seringnya peristiwa semacam itu terjadi, dan tidak ada orang yang bisa tahu siapa yang melakukan menimbulkan dugaan orang bahwa daerah itu angker. Tentu terdapat setan atau siluman yang buas. Siluman atau setan itu merasa terganggu kerenteramannya, apabila ada orang datang ke tempat itu. Demikianlah selama ini Rara Inten yang menyembunyikan diri di tempat tinggalnya merasa aman, dan tidak seorang pun berani masuk dalam wilayahnya. Dalam waktu satu setengah tahun, ia terputus hubungannya dengan orang. Dan ia takkan mercul di depan orang sebelum yakin dirinya berubah menjadi manusia perempuan tersakti di dunia ini. Itulah sebabnya Rara Inten tertawa, kemudian menyambit dengan batu. Ia tertawa karena marah dan penasaran. Mengapa masih terdapat orang yang berani memasuki wilayahnya yang terlarang bagi orang luar? Lebih marah dan penasaran lagi dalam hati Rara Inten, ketika mendengar tantangan orang dari atas. Tetapi begitu muncul dan berhadapan dengan tiga orang itu, Rara Inten yang sudah menamakan diri menjadi Dewi Pandansari agak kaget, ketika berhadapan dengan gadis berbaju kuning. Sebaliknya Damayanti tersenyum. Katanya, hem, ternyata engkau lah yang bernama Dewi Pandansari. Apakah kesalahan kami, sehingga engkau menyambiti kami untuk beberapa saat Rara Inten mendelik ke arah Damayanti, dengan wajah merah padam saking marah. Masih terbayang jelas dalam benaknya, perbuatan gadis baju kuning ini, ketika dipondok beligul. Hingga rencananya menjadi gagal total, akan tetapi waktu itu, bakal, Ratu Yaudan Sari, Rara Inten memang tidak berdaya. Ketinggian ilmu dan kesaktiannya yang membuat orang gentar, ternyata tak mampu berbuat apapun. Akan tetapi lain dulu sekarang. Selama ini ia telah menggembeleng diri dengan cita-cita untuk menuntut balas kepada orang yang ia anggap sebagai musuh debu yutan. Dan di antara musuh itu, bukan lain gadis baju kuning ini. Bukankah pertemuannya sekarang ini, merupakan suatu peristiwa yang tak terduga tetapi juga mengembirakan? Hari inilah datang saatnya salah seorang dari musuhnya harus mampus dalam tangannya. Hai hai hik, bagus Rara Inten ketawa nyaring. Tanpa aku cari engkau sudah datang sendiri. Huh, hari ini engkau harus mampus dalam tanganku berbeda dengan mulat sih yang sudah mengenal Rara Inten, mendengar kata-kata itu titik sarining sih heran. Ia memalingkan muka memandang Damayanti. Tetapi gadis ini menjadi kagum ketika melihat bahwa Damayanti nampak tenang-tenang, malah bidirnya yang indah itu masih menyungging senyum, kemudian terdengar jawabnya, Inten. Engkau masih penasaran dengan peristiwa di Pondok Beligo ketika itu? Hmm, sayang. Aku berharap engkau berubah menjadi baik, ternyata harapanku tidak terkabul. Engkau makin dalam tersesat, dan tak pandai memperbedakan mana baik dan mana buruk, tak usah banyak mulut lepotong Rara Inten lantang. Manusia di dunia ini bebas memilih jalan yang dilalui. Pendeknya hari inilah saat akhir hidupmu, harus mampus dalam tanganku. Huh keparat. Bentak titik sarining sih tiba-tiba. Gadis ini merasa tidak senang mendengar kelancangan perempuan yang baru muncul dari bawah jurang itu. Siapakah engkau berani lancang mulut di depan kami? Huh perempuan macam kau ini pantas dihajar mulutnya, Rara Inten mendelik menatap titik sarining sih. Dengusnya dingin, hem, bayi kemarin sore berani menjual legak di depan Dewi Pandang Sari, apa katamu? Bayi kemarin sore? Keparat bentak titik sarining sih lantang. Sekalipun kecil, sang kamu aku takut padamu mendengar ucapan titik sarining sih yang begitu ketus dan berani itu, membuat Damayanti tersenyum. Ia tidak melarang titik sarining sih menantang Rara Inten, walaupun ia tahu benar bahwa Rara Inten bukanlah wanita sembarangan. Damayanti malah merasa senang. Sebab dengan terjadinya perkelahian antara Rara Inten dengan titik sarining sih ia akan segera dapat mengukur sampai di mana ketinggian ilmu bocah itu sekarang, setelah mendapat gemblengan dari eyangnya. Bukankah begitu muncul berhadapan dengan lawan berat, akan memberi pengalaman berharga bagi bocah itu sendiri? Adapun mulat sih yang pernah menyaksikan sepak terjang Rara Inten ketika di pondok beligo, diam-diam hatinya tegang dan khawatir. Mungkinkah titik sarining sih mampu melawan Rara Inten yang sakti mandragona itu? Dan Rara Inten sendiri yang berwata angkuh itu, mendelik marah. Saking marahnya, wajah hayu itu menjadi merah dan alisnya berdiri. Ia menatap titik sarining sih tak berkedip. Dirinya ditantang oleh seorang gadis yang masih amat muda. Sungguh merupakan suatu peristiwa yang tak pernah diimpikan. Oleh karena itu ia mendengus dingin, Hai baju kuning, apakah engkau sekarang sudah menjadi seorang pengecut, mengajukan bocah ingusan untuk menghadapi aku? Huh, aku tidak banyak waktu untuk bermain-main dengan bocah cilik. Tahukah engkau bahwa setiap tanganku bergerak harus mengantarkan nyawa manusia ke neraka kurang ajar kau? Lengking titik sarining sih yang menjadi penasaran. Apakah ketinggian ilmu seseorang ditentukan oleh usia dan keadaan? Kalau engkau dapat membunuh orang, apakah sangkamu tanganku tak dapat menghajar mulutmu yang lancang itu? Damayanti tersenyum. Bukan main bocah ini, pikirnya. Apabila sudah tersinggung perasaannya, berubah menjadi seorang gadis yang amat galak. Sungguh merupakan seorang wanita gagah perkasa, yang kelak kemudian hari tentu memperoleh nama besar, bersambung jilid 20.